Yang terhormat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman atau yang mewakili yaitu Wakil Dekan. Recording in progress. Yang kami hormati Dr. Eni Kusrini dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias KKP. Yang kami hormati Bapak Istirahat SPI MSI, Bapak Ibu dosen yang berbahagia dan juga para peserta webinar hari ini yang kami melihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat izinnya juallah kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting pagi hari ini untuk menghadiri webinar jurusan budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman dengan judul Kameka Ragaman dan Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur. Acara kali ini diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Universitas Mula Warman yang ke-59. kami ucapkan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir dan juga peserta webinar yang pagi ini sudah tepat waktu untuk menghadiri. Baik, hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara webinar pada pagi hari ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada para peserta webinar untuk mengaktifkan video. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati, Bapak Ibu yang sudah hadir, peserta webinar yang saya lihat di kolom chat itu ada dari berbagai daerah. Yang kami hormati, Ibu Dekan, Bapak WD 2, WD 3. Kebetulan hari ini saya ditugasi untuk menggantikan Ibu Dekan membuka acara webinar kali ini karena bersama warman yang kelima sembilan. Ada rangkaian acara yang dilakukan oleh jurusan-jurusan di Pakultas Perikanan, ada tiga jurusan di Pakultas Perikanan yaitu jurusan budidaya perairan, jurusan manajemen sumber daya perairan, dan jurusan sosial ekonomi perikanan. Yang dalam 2-3 minggu terakhir ini sudah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang bernuansa ilmiah, yaitu kegiatan-kegiatan webinar, kuliah umum, dan diskusi ilmiah. Hal ini tentu saja sangat membanggakan bagi pengembangan keilmuan di Pakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar kali ini mengambil tema tentang keanekaragaman dan pengembangan budidaya ikan lokal di Kalimantan Timur. Kita tahu dengan menonjolkan bahwa Kalimantan Timur ini memiliki spesifikasi ikan lokal yang ciri khasnya sangat berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Maka tentu saja pengembangan budidaya ikan lokal di Universitas Mula Walman, khususnya yang dilakukan oleh jurusan budidaya perikanan, ini akan memberikan nilai lebih, nilai tambah. Pada Pakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yang tentu saja akan memberikan ciri pembeda dengan Pakultas-Pakultas Perikanan yang berada di Indonesia. Hal yang sangat membanggakan tentu saja, para dosen-dosen di Pakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, terutama di jurusan budidaya perairan, sudah membuktikan kemampuan dan kinerja mereka di bidang pengembangan jurusan budidaya perairan. Seperti tadi yang sudah di bagian awal, Ibu Prof. Esti Handayani sudah menampilkan hasil temuannya dari riset yang dilakukan selama bertahun-tahun. Kemudian hasil riset itu bisa dipergunakan untuk masyarakat, terutama yang berkaitan dengan budidaya ikan di Provinsi Kalimantan Timur di berbagai daerah. Bapak-Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eni Kusrini dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias KKP sebagai narasumber, kemudian Bapak Dr. Insinyur Aspi Maidi, MPIS-SC, juga sebagai narasumber, dan Bapak Isri Ansah SPI MSI, yang mereka bertiga nanti akan menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan mungkin Buk Kusridi tentang budidaya ikan hias ya. Kemudian Bapak Aspi Maidi dan Pak Isri Ansah nanti akan menyampaikan tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh jurusan budidaya perairan berkaitan dengan keanekaragaman dan pengembangan budidaya ikan lokal. Kedua Bapak ini memang konsen, ya memang konsen mengembangkan tentang ikan lokal yang ada di perairan Kalimantan Timur, baik di perairan Tawar maupun perairan Payau dan sebagainya. Mudah-mudahan dari apa yang beliau-beliau sampaikan, ini akan menjadi sebuah hal yang baik bagi kita, terutama untuk menambah wawasan pengetahuan dan mengembangkan perikanan Kalimantan Timur, mengembangkan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan di Universitas Mula Warman, menjadi lebih maju dan berkembang. Baik, mungkin itu saja sekedar yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan webinar pada hari ini, Bapak-Ibu sekalian, dan mungkin ada mahasiswa yang ikut di sini. Mudah-mudahan webinar kali ini bisa memberikan tambahan manfaat pengetahuan, serta menjadi inspirasi bagi kita semua untuk sama-sama mengembangkan ikan lokal di Provinsi Kalimantan Timur dan mengembangkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Saya mengucapkan terima kasih pula kepada para panitia yang sudah susah payah, saya yakin sudah susah payah melaksanakan acara ini, sehingga bisa terwujud pada hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat dengan kerja ikhlas, dengan kerja keras, Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan Fakultas kita, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Tercinta, sebagai sumber daripada inspirasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara luas dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di bidang perikanan. Baik, dengan ini saya selaku wakil dekan satu bidang akademik, mewakili dekan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman, membuka acara webinar jurusan budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman dengan tema Keanekaragaman dan Pengembangan Budidaya Ikan Lokal di Kalimantan Timur dengan ucapan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat melaksanakan webinar. Akhirul kalam. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eli. Acara berikutnya adalah pemaparan narasumber 1, yaitu Dr. Eni Kusrini dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias KKP, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan narasumber 2, yaitu Dr. Insinyur Asfi Maidi M. Fish SC, lalu akan diakhiri dengan pemaparan narasumber ketiga dari Bapak Isriansa SPI MSI. Dan untuk pemaparan narasumber ini akan dipandu oleh moderator kita, SPI MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beliau dulu. Beliau adalah salah satu staf pengajar jurusan BDP di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. lahir di Kain Dea tanggal 6 April tahun 1981. Dan untuk riwayat pekerjaannya, beliau sekarang sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni mulai dari tahun 2014 sampai sekarang, dan juga Ketua Laboratorium Sistem dan Teknologi dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kantor Urusan Internasional Universitas Mula Warman. Baik, untuk selanjutnya, pemaparan narasumber kita akan dipandu oleh Bapak Sumang Harjo SPI MSI. Kepada tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru bergabung, Prof. Prof. Jai Muri. Terima kasih sudah bergabung di webinar jurusan Budidaya Perairan. Bapak Ibu sekalian yang terhormat Budekan yang dalam hal ini diwakili oleh Waktudekan I, Ketua Jurusan Budidaya Perairan, dan seluruh jabat yang webinar kali ini. Dan terima kasih juga, terutama yang sangat kami adalah narasumber yang akan menampaikan materi pada webinar kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah Ibu Dr. Eni Kusrini. Sebelum itu, saya sampaikan dahulu biodata dari Ibu Dr. Eni. Yang pertama, nama lengkapnya adalah Dr. Eni Kusrini, SSI MSI. Beliau ini adalah pendeliti Madya, ilmu akwakultur di Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Kementerian Kelautan dan Perpikanan. Pendidikan S1 dari UNSUD, S1 biologi, UNSUD, S2 ilmu perairan IPB, dan S3 ilmu akwakultur IPB dalam bidang ilmu, genetika, dan pemulihan ikan. Baiklah, sangat menarik sekali sebenarnya webinar kita pada pagi hari ini karena banyak hal terkait dengan ikan lokal ini yang belum di-explore atau belum ditampilkan secara nasional maupun internasional, terutama beberapa spesies endemik yang ada di Kalimantan Timur, itu juga memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam perekonomian. Bahkan, dibandingkan dengan beberapa jenis ikan eksotik atau produksi, ikan-ikan lokal yang ada di Kalimantan Timur ini justru memiliki harga atau nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi, bahkan bisa dua kali lipat dari jenis ikan nilam ataupun lele dibandingkan dengan beberapa jenis ikan seperti tebelah kemudian atau sapannya kemudian ikan jelawat ikan kalau dan lain beberapa jenis ikan lain yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi bahkan bernilai ekspor. Dan ini yang sebenarnya masih luput dari perhatian kita semua namun banyak beberapa pendidikan maupun dosen yang memang konsum melakukan kajian pada beberapa jenis ikan lokal ini. Baiklah Bapak-Ibu sekalian seluruh peserta Zoom dimana pun berada untuk mempersingkat waktu layar kita atau kami serahkan kepada Ibu Dr. Annie Kusrini. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya. Terkhusus Ibu Esti. Terima kasih Ibu untuk menyampaikan sedikit pengetahuan yang kami miliki yang pernah dilakukan di balai kami sebagai balai riset satu-satunya di Indonesia di bawah naungan KKP. Sebelumnya Pak mohon maaf untuk materinya ditampilkan dari sana atau bagaimana? Bisa dari sini saja Ibu. Mungkin ada yang akan memandu untuk share screennya. Ibu tinggal menyampaikan. Iya. Terima kasih Pak. Silahkan. Untuk menyingkat waktu mungkin tadi perkenalan sudah disampaikan oleh Bapak Moderator bahwa nama saya adalah Edi Kosrini. Saya peneliti Madya dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias di Depok, Jawa Barat. Nah, KKP. Nah, saya berkecimpung di dunia ikan hias mulai tahun 2009 sampai sekarang. Nah, sebelumnya kami memang di pusat yang menggeluti berbagai macam ikan dan lain-lain seperti itu. Baiklah, Bapak Moderator dan teman-teman semuanya untuk menyingkat waktu nanti supaya diskusinya bisa agak panjang akan kami mulai saja. Yaitu di sini saya tema yang diberikan tema dari acara ini adalah Keanekaragaman dan Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur. Di sini karena memang kami dari ikan hias. Nah, sedikit yang bagian dari ini adalah kami sampaikan tentang potensi ikan hias asli Indonesia dan strategi pengembangannya. Ikan hias di sini adalah umum. Memang ada beberapa komoditas yang berasal dari Kalimantan, khususnya bukan hanya Kalimantan Timur, tapi Kalimantan secara umum dan ada beberapa ikan introduksi dan ikan hias endemik di daerah lain. Baiklah, lanjut. Indonesia merupakan salah satu negara mega biodiversitas yang mempunyai potensi yang mempunyai potensi sumber daya hayati perikanan yang sangat luar biasa. menurut data sebelum menurut data FishBase, Indonesia memiliki 1.251 jenis ikan air tawar dan 3.679 ikan air laut. Ikan hias merupakan ikan hobi yang dikemari oleh banyak orang di dunia. Jadi, bukan ikan konsumsi, memang ikan yang dipelihara sebagai hobi. Ornamental Fish International menyebutkan ada lebih dari 100 juta penggemar ikan hias di dunia. Lanjut. Next, Pak. Ikan hias asli Indonesia masih banyak yang belum berhasil di domestikasi dan dibudidayakan. Sedangkan yang banyak beredar sekarang ini di Indonesia, di pasar, di masyarakat, itu adalah sebagian besar adalah ikan introduksi yang sudah berhasil domestikasi, produksi masyarakat, bahkan semuanya sudah berhasil pemulihaannya. kalau untuk ikan asli Indonesia yang sudah berhasil baru yang domestikasi saja, itu pun belum banyak yang dibudidikan. Ikan hias yang diekspor sebagian besar hasil tangkapan alam. Terutama untuk ikan hias laut memang banyak tangkapan alam. Mengandalkan untuk pasar dunia itu adalah tangkapan alam. Kebanyakan budidaya ikan introduksi masih terbatas dengan cara konvensional. Nah, lanjut. Next. Nah, ini adalah sebaran ikan hias dan tanaman hias air di Indonesia. Sebagian besar memang di daerah Sumatera dan Kalimantan. Untuk di daerah Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sebagian besar adalah ikan introduksi. Untuk ikan-ikan asli itu ada di Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar seperti itu. Nah, ini pemintaannya seperti ini. Next. Sedangkan sentra-sentra produksi untuk ikan hias itu ada sebagian besar ada di daerah Jakarta, Jabodetabek, dan Jawa Barat untuk sentra produksi. Dan itu pun sebagian besar ikan introduksi. Sedangkan sentra produksi ikan asli Indonesia itu ada di daerah Kalimantan Barat yang terdiri dari Arwana, Kalimantan Tengah ada Putia. Kemudian kalau untuk di Ambon, Manado adalah ikan hias laut. Dan untuk di Bali juga ikan hias laut. Di daerah Papua ada Rainbow, Rainbow Papua. Sulawesi juga ada Rainbow asli, Telmaterina Legidesi. Sedangkan untuk di daerah Sumatera ada Rasbora, Tiger Fish, kemudian Arwana, juga Cupang Alam. Cupang Alam ini tersebar di daerah Sumatera dan Kalimantan. Endemik di daerah Sumatera dan Kalimantan. Banyak sekali. Jumlahnya ada 75 jenis Cupang Alam yang asli Indonesia. Yang ada di dunia 37 itu endemik di Indonesia. Next. Nah, berikut adalah jenis-jenis ikan hias air tawar yang banyak diminta pasar dan untuk fokus pengembangannya. Kami tandain warna kuning itu yang terdapat di daerah Kalimantan. Yaitu ikannya mahal-mahal ini. Ikan arwana, ikan butia, ikan arwana, kemudian tiger fish itu di daerah Kapuas Hulu itu sentra produksinya. sentra apa namanya banyak ditemukan di sana dan sampai sekarang ada kerjasama dengan balik kami untuk pengembangannya, untuk domestikasinya. Nah, kemudian cupang alam. Cupang alam ini ada di Kalimantan sebagian besar adalah behaviornya adalah mood builder yang itu ada beberapa jenis yang berasal dari Kalimantan. Harganya juga cukup mahal-mahal sekali untuk ikan cupang alam ini. Adalah cupang yang komoditas ekspor. Kalau untuk di daerah Jaboditabek sebagian besar ikan introduksi. Next. Ini sepintas kami sampaikan dulu untuk pasar. grafik data usaha budidaya peningkat penangkaran ikan arwana. Karena ini hanya kami ambil untuk ikan arwana saja. Ini dari kami dapatkan sumber datanya dari BKSDA Kalimantan Barat 2017. Ini data usaha budidaya penangkaran ikan arwana seperti ini. Jadi pernah memuncak di tahun 2011. tapi sampai sekarang pun masih tinggi. Yaitu dari tahun 2017 itu meskipun sampai sekarang menurun tapi persentasenya masih tinggi. Berdasarkan data dari BKSDA Kalimantan Barat. Lanjut. Next. Nah kondisi perdagangan ikan hias itu terbagi beberapa macam yaitu untuk perdagangan jenis eksotik. Yaitu ikan hias yang bernilai tinggi berharga tinggi yaitu arwana koi botia itu nilai perdagangnya sebesar 7%. Kemudian untuk common fish yaitu ikan-ikan hias yang diperdagangkan dengan jumlah besar dan nilai relatif kecil perdagangan itu sebesar 93%. Artinya ikan-ikan ini harganya murah tapi populasinya besar untuk penjualan. Contoh misalnya Rasbora Memphis kemudian apa namanya Jupang dan sebagainya seperti itu Kapi Moli seperti itu Lanjut. Nah berikut adalah realisasi perdagangan dalam negeri dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sampai tahun 2017 yaitu tujuan dalam yaitu kota Jakarta Tangerang Bekasi Bogor Surabaya dan Pekanbaru untuk ikan arwana karena memang fokus dari Kalimantan sehingga saya sampaikan untuk ikan arwana sebenarnya sumber dari sana juga ada Rasbora Tiger Fish Cupang Alam itu sebenarnya juga ada nah ini Super Red nah ini tertinggi di tahun 2014 namun di tahun 2017 juga masih tinggi sekitar 8604 Golden menurun yaitu sedikit kemudian Red Banjar kemudian arwana hijau arwana hijau ini selain dari Kalimantan ada juga dari daerah Sumatera yaitu di daerah Jambi dan sudah berhasil untuk budidayanya oleh BBAT Jambi ini sumbernya juga dari BKSDA Kalimantan Barat kemudian realisasi perdagangan ke luar negeri atau ekspor selama lima tahun terakhir sampai tahun 2017 dengan tujuan Cina Hongkong Singapura Jepang Malaysia Vietnam dan Thailand ini juga sama cuma untuk ikan seada tambahan ikan arwana jardini ini adalah dari Papua itu tahun 2016 2017 tidak ada datanya sumber dari BKSDA Kalimantan Barat Next Nah ini adalah top 10 ekspor ornamental fish Nah ini nilainya tapi tahun sampai tahun 2012 memang agak aus karena sampai sekarang data yang validnya kami juga belum menemukan untuk ikan hias sendiri Next Nah ini untuk grafiknya penurunan dan peningkatannya untuk ekspor ornamental fish untuk yang bawah itu terdibagi dari untuk ikan hias air tawar dan ikan hias laut Lanjut Ini adalah ekspornya ke beberapa negara yang paling besar adalah Singapura 13% Nah ini yang lain-lain bagian kecil termasuk Indonesia hanya 7% juga Lanjut Nah sekarang adalah kita menginjak kepada fokus pengembangan ikan hias Kenapa harus dilakukan pengembangan untuk ikan hias itu sendiri baik ikan hias air tawar maupun ikan hias laut terutama ikan hias laut yang potensial bernilai ekspor tinggi ikan asli Indonesia baik ikan asli Indonesia maupun ikan introduksi sebagai dasar pengembangan industri ikan hias jenis yang dibudidayakan dan dipasarkan harus mempertimbangkan jenis-jenis yang sedang dan akan tren di pasar internasional inilah bedanya ikan hias dengan ikan konsumsi kalau ikan konsumsi tidak usah melihat tren memang semua orang butuh makan ikan tersebut jadi setiap saat setiap waktu kebutuhannya juga stabil bahkan di saat-saat tertentu meningkat seperti apa namanya yang pandemi ini juga kebutuhan untuk ikan konsumsi juga meningkat karena untuk peningkatan gisi dan untuk peningkatan imun nah tapi kalau untuk ikan hias tidak seperti itu beda hari beda bulan beda tahun trennya berbeda-beda bagi orang pembudidaya kita umumnya latah sekarang sedang musim ikan A semuanya bergerak untuk budidaya ikan A padahal di bulan berikutnya mungkin sudah surut jadi trennya lain lagi untuk pasar harus jeli melihat itu trennya apa yang di pasar terutama pasar internasional caranya bagaimana caranya adalah selalu aktif untuk berkolaborasi link dengan asosiasi dengan apa namanya aktif dalam mengikuti perkembangan untuk komunitas ikan ikan terutama di pasar internasional kontes kontes asosiasi yang biasanya suka sering mendapatkan informasi terkini semua beberapa ikan hias itu mempunyai asosiasi sendiri penguatan yang kedua adalah penguatan data serta pengembangan sistem informasi ikan hias yang mampu diakses oleh stakeholder saat pada zaman sekarang ini meskipun pembudidaya di daerah petani ibaratnya tapi mereka punya link link untuk eksportir link untuk informasi informasi terkini harga pasar ikan karena harga pasar ikan hias itu ditentukan oleh apa namanya seperti asosiasi seperti tergantung dari promosi untuk mengikuti trend itu sendiri jadi tidak gaptek meskipun petani di daerah untuk pembudidaya ikan hias ini karena memang penting kalau tidak begitu nanti dia tidak akan bisa menjual dengan harga tinggi nanti akan selalu tergantung dengan pengumpul atau broker nah untuk yang ketiga adalah pengembangan berbasis kelompok dan kawasan dalam rangka meningkatkan daya saing memang untuk ikan hias ini sebagian besar di mana-mana di daerah itu menjalin suatu kelompok membentuk kelompok bahkan difasilitasi oleh dinas-dinas setempat untuk membentuk kelompok tersebut dimaksudkan memang untuk mempermudah sehingga regulasi untuk produksi ikan hias itu sendiri akan bagus dan lancar penjualannya juga bagus karena sebagian besar pembudidaya itu tidak bisa untuk menjual ikan keluar sendiri jadi harus melalui jaringan yang keempat adalah pembenahan regulasi dalam rangka mempermudah perdagangan serta efisiensi biaya ini penting karena ikan hias itu dijual dalam bentuk hidup jadi memang harus untuk regulasinya memang harus di permudah dan saat ini memang sudah sangat-sangat mudah karena untuk surat yang bisa untuk menjual keluar itu di beberapa daerah sudah ada perwakilan dari BKIPM untuk bisa mengeluarkan sejenis surat karantina yang bisa langsung dibawa ke bandara sekarang itu sudah banyak dipermudah kemudian sekarang juga sudah ada kerjasama dengan jasa-jasa pengiriman seperti TIKI JNE JNE JNT dan sebagainya itu sudah resmi ada kerjasamanya dan bisa mengirim ikan pengembangan riset yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan produksi ikan hias serta pelengkapannya yang berdaya saing nah ini untuk menghasilkan apa namanya peningkatan kualitas untuk ikan hias jadi tidak monoton hanya produksi saja karena kalau untuk ikan bedanya seperti ini kalau ikan konsumsi memang hanya membutuhkan bobot nah bobot dengan kepalanya kecil badannya besar seperti itu tapi kalau untuk ikan hias itu tidak seperti itu bahkan keunikan keunikan itu selalu dicari keindahan keindahan itu selalu dicari jadi targetnya memang banyak sekali sehingga pengembangan riset itu sangat dibutuhkan dan banyak tantangan di sini lanjut next nah untuk segala sesuatunya itu budidaya ikan hias usaha ikan hias itu ada faktor-faktor keberhasilannya nah itu faktor keberhasilannya dari segi kuantitas dan kualitas kontinuitas penting untuk kuantitas misalnya berapa populasi yang dibutuhkan kualitas juga sangat penting baik warna bentuk ketahanan penyakit ketahanan lingkungan dan sebagainya apalagi untuk tren-tren khusus kemudian kepastian produksinya itu seperti apa nah yang paling penting adalah pasar karena pasar mengikuti tren mengikuti mengikuti kualitas dan sebagainya karena ikan hias populasi banyak tapi tidak berkualitas juga nanti harganya juga akan anjok nah pasar ini sangat penting untuk sangat penting untuk memasarkan ikan hias dengan dengan cara adanya promosi adanya kontes-kontes adanya showroom-showroom dan sebagainya itu merupakan ajang-ajang untuk perdagangan ikan hias lanjut spesies ikan hias sendiri terdapat sekitar 1600 spesies 750 ikan hias air tawar 90% merupakan hasil budidaya nah 10% tangkapan alam spesies terus bertambah mengikuti inovasi budidaya itu harus selalu dikembangkan transportasi dan teknologi akwarium kalau sekarang dinamakan aquascape nah ini juga sedang marak sedang marak untuk diminati oleh para penggemar kontes-kontes aquascape sekarang juga sudah marak diadakan di mana-mana ikan hias air laut dalam hal ini hanya menyumbang 20% dari nilai perdagangan itu pun sebagian besar adalah hasil tangkapan alam 5% ikan hias air laut sudah dibudidayakan dan terus berkembang contohnya clone fish kardinal banggai gamodan letter sick kuda laut itu sudah bisa dibudidayakan oleh beberapa balai-balai pengembangan balai-balai budidaya yaitu kalau ikan hias laut balai-balai budidaya ikan laut ambon balai besar pengembangan budidaya ikan laut lampung nah kemudian balai budidaya air payo yang di situ bondo nah itu beberapa beberapa balai yang mengembangkan untuk budidaya ikan hias lanjut ikan hias laut next nah ikan-ikan hias air tawar asli Indonesia yang berpotensi untuk dibudidayakan ini yang saya kasih warna merah eh warna kuning ya itu yang dari Kalimantan dan saya juga apa kalau Kalimantan Timur rasanya sedikit sekali ya untuk yang beta ini terutama nah ini sebagian besar banyak ditemukan di daerah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah yaitu jenis cupang alam yaitu albimaginata coxina kompleks canoides makrostoma sebenarnya makrostoma ini bukan dari Kalimantan mungkin ada di daerah Kalimantan Timur karena ini aslinya adalah dari Brunei nah ini harganya yang paling mahal Pak kalau Bapak Ibu pengen tahu ini harga makrostoma ini satu ekornya untuk jantan itu adalah 2 juta 200 gitu di pasar boleh dicek di IBC dan ini pasarnya adalah pasar di luar kalau di dalam benar-benar hobi baru memang apa namanya berminat ini ada salah satu ekspor yang berhasil untuk mengembangkan khusus makrostoma ini ada di daerah Jakarta nah kemudian beta tainia beta rubra beta puknak nah ini dari nomor 1 sampai nomor 7 ini 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 adalah mood border dan ini ukurannya besar dan ini indah sekali nanti ada gambarnya di bawah nah kalau untuk beta splendid ini ada dua tempat ada di Sumatera juga ada di Kalimantan juga ada kami pernah sekali kami pernah mendapatkan kerjasama dengan eksporter juga kami pernah mendapatkan beta splendid ini ini adalah grup splendid grup splendid itu terdiri dari apa namanya emilis dan mahacai kemudian kising gurame tambakan helostoma teminski ini apa namanya ada di Kalimantan kalau yang lain-lain ini ada di Sumatera juga ini kayak apa namanya giant gurame gurame coklat kemudian pelgurame itu sepat pelgurame itu bukan bukan gurame tapi trikogaster itu adalah ikan sepat nah ini ada ditemukan di Sumatera dan Kalimantan sedikit di Kalimantan kalau untuk botia botia juga ada di Kalimantan dan ada di Sumatera nah ini kami produksi botia ini ada di Depok di Balikami itu dua-duanya ada dari Kalimantan dan dari Sumatera tapi tidak dicampur memang masih populasi sendiri-sendiri nah untuk yang lain itu Rasbora ada di Kalimantan juga ada di lanjut Arwana itu terutama yang banyak di Kalimantan lanjut menginjak kepada next menginjak kepada teknologi budidaya ikan botia ini adalah endemik dari Sumatera dan Kalimantan nah ini adalah bentuk indukannya indukannya seperti ini dari Kalimantan maupun dari Sumatera tidak terlalu banyak perbedaan namun keindahannya memang lebih tajam untuk warnanya dari Kalimantan keberhasilan teknologi budidaya botia yang dilakukan di balai ikan hias depok telah dilakukan mulai dari domestikasi produksi masal transfer teknologi sampai transfer teknologi di masyarakat seperti itu sudah dilakukan di beberapa tempat di daerah Sumatera dan Kalimantan di daerah Sumatera adalah Musibah Nyuasin Palembang Jambi Bengkulu Bangka Belitung kemudian untuk di Kalimantan di daerah Kartingan dari Kalimantan Tengah nah kemudian di daerah Kalimantan Selatan lanjut next nah arwana arwana ada beberapa jenis dari mulai arwana formosus kemudian makrosefalus atau arwana silver arwana hijau arwana silver arwana pinoh arwana banjar arwana jardini arwana super red kemudian arwana golden itu beberapa arwana di balik kami koleksinya ada beberapa arwana ada arwana pinoh ada arwana banjar ada arwana jardini yang dari Papua ada arwana super red dan ada arwana golden arwana hijau tidak ada ini arwana hijau itu di BBAT Jambi itu fokus dikembangkan untuk arwana hijau dan arwana golden lanjut next nah ini untuk ikan rasbora nah ini hanya beberapa jenis komoditas bapak ibu jenis komoditas ikan-ikan yang ada di Kalimantan saja yang saya sampaikan jadi tidak semuanya ikan-ikan yang ikan hias yang merata terutama ikan introduksi tidak kami sampaikan di sini hanya ikan yang ada di Kalimantan meskipun di populasi lain juga ada di Sumatera juga ada ya itu tadi untuk rasbora ada di Kalimantan ada di Sumatera ada di dunia ini ada 70 spesies untuk ikan rasbora 43 diantaranya ada di Indonesia 65% berada di pulau Sumatera endemik nah ada beberapa persen ada di pulau Kalimantan diantaranya jenisnya adalah rasbora heteromorba rasbora argirothania rasbora triliata rasbora axel roldi itu juga pernah didomestikasikan di Balai Bodhidaya Ikan Hias di Depok next nah ini adalah rainbow rainbow yang ada 28 spesies ikan rainbow asli Papua endemik Papua yang didapatkan di Danau Vogelvok yang di daerah Papua dan telah diidentifikasi untuk 12 spesies jadi sudah diketahui namanya kalau yang lain belum teridentifikasi nah ini oleh Dr. Kada Rosman yang dulu telah mengidentifikasi jenis-jenis ikan rainbow yang dari Papua nah ini di apa ekspedisi Papua pernah diambil dari alam dari sana di diadaptasikan di balik kami itu tahun 2008 dan sampai sekarang yang sudah berhasil ada beberapa dan sudah sampai transfer teknologi ke masyarakat dan sampai rilis rainbow-nya adalah rainbow kurumoi dan ini mendatang akan direncanakan untuk rilis rainbow ayamaru semuanya sudah berhasil domestikasi produksi masal sampai transfer teknologi ke masyarakat sudah dilakukan semuanya nah untuk ikan hias dari Sulawesi jenisnya ada tel materina legidasi ini endemik di daerah Bantimurung itu banyak sekali di situ nah ini agak sulit untuk didomestikasi di tempat lain jadi memang masih banyak bereksplorasi faktor-faktor lingkungannya pakannya yang harus dipelajari harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk bisa berhasil domestikasi lanjut next nah ini adalah ikan cupang alam indah-indah sekali memang ada 75 jenis ikan cupang alam yang ada di dunia 51 ada di Indonesia 37 endemik di Sumatera dan Kalimantan paling banyak ada di Kalimantan yang bawah ini koksina kompleks ini semuanya ada di Kalimantan dari Burdigala dari koksina sendiri kemudian Rubra kemudian Enisei Patoti apa namanya Fungta dan sebagainya banyak sekali yang berasal dari Kalimantan kalau Splendon ini Splendon ini itu kelompok Splendon Mahacai Splendon Semarakdina Imelis itu banyak terdapat di Sumatera ada beberapa juga ditemukan di Kalimantan namun tidak sebanyak di Sumatera kalau untuk Splendon lanjut next nah ini juga ditemukan di Kalimantan kelompok Canoides ini di Kalimantan Albimagenata Kalimantan kemudian Canoides Kalimantan kami juga sudah berhasil untuk domestikasi ikan beta Canoides dan sudah transfer teknologinya ke masyarakat juga direncanakan akan apa namanya penyusunan dokumen rilis untuk tahun depan kemudian untuk Unimakulata ini juga daerah Kalimantan nah daerah Kalimantan Timur mungkin ini banyak ditemukan tapi saya belum pernah kesana jadi saya juga belum tahu ini pak komoditas-komoditas cupang alam ini yang ada di daerah Kalimantan Timur tapi yang berdasarkan apa namanya komunitas-komunitas yang saya pelajari memang ini ada di daerah Kalimantan Timur dan sekitarnya untuk Unimakulata ini kami sudah pernah berhasil untuk memijakan Unimakulata ini pak namun karena sangking banyaknya yang koleksi ikan cupang alam jadi sampai tidak kepegang akhirnya anakannya mati semua indukannya masih ada tapi anakannya tidak terselamatkan lanjut mudah-mudahan nanti di daerah Kalimantan Timur di Mula Warma nanti akan bisa mengembangkan untuk beta beta alam ini terutama Unimakulata dan lain-lainnya yang endemik di situ nah ini adalah memperkenalkan untuk ikan jenis-jenis ikan hias laut yang potensi dibudidayakan ini sudah berhasil dibudidayakan dan sudah banyak strain-strain baru yang dihasilkan namun secara ilmiah untuk pemulihaannya memang belum banyak laporan belum banyak publikasi ilmiahnya yaitu untuk clone fish clone fish itu ada beberapa jenis ini semuanya clone fish clone fish semua amphibryon percula amphibryon ocellaris kemudian premas epigrama ini merupakan hasil selective feeding selective breeding dari clone fish itu sendiri indah-indah sekali memang tapi yang paling mahal ada Pak namanya percula nah itu yang percula itu yang hitam putih hitam putih itu sekarang juga sudah sulit untuk didapatkan bahkan untuk memperoleh strain yang percula itu sendiri sekarang juga sudah sulit untuk dilakukan seperti itu jadi akhirnya banyak mengembangkan untuk strain-strain yang lain spesies-spesies lain-lain dari turunan dari clone fish itu sendiri nah kemudian untuk kuda laut ini sudah berhasil juga dilakukan untuk budidayanya domestikasinya ini di daerah BBE BBE Lampung Balai Pengembangan Budidaya Air Laut Lampung nah ini sudah berhasil untuk kuda laut tersebut kemudian untuk Lettersik untuk Blue Devil untuk apa Mandarin Fish itu juga koleksinya semuanya domestikasinya ada di daerah di BBL Ambon itu sudah banyak dilakukan di sana lanjut next nah ini Betok Ambon telah dapat dipijahkan juga Angel Piyama itu belum dapat dipijahkan ini masih apa namanya masih adaptasi dan di koleksi untuk pemasangan gonad nah ini sebenarnya peluang bagi mahasiswa yang berminat untuk penelitian peluang untuk penelitian ikan hias itu sangat banyak sekali karena jenisnya sangat banyak dan menarik dan hampir semuanya memang belum didomestikasi jadi peluang untuk penelitian itu besar jadi untuk ikan hias ini kan tidak harus membutuhkan lahan yang luas cukup dengan menggunakan akwarium kemudian populasinya juga tidak banyak nah itu adik-adik mahasiswa yang barangkali ingin penelitian untuk ikan hias itu masih banyak kesempatan yang bisa di eksplor next nah ini mandarin fish ikan kardinal bangge ini juga sudah bisa dibudidayakan untuk kardinal bangge ini sudah ada transport teknologi yang dilakukan di kepulauan bangge palu sudah tak pernah dilakukan di tahun 2012 yaitu teknologi budidaya ikan kardinal bangge lanjut nah yang perlu diperhatikan dalam sistem budidaya sekarang yaitu next nah itu yang pertama prinsip cbib cara budidaya ikan baik cara pengembangan ikan yang baik yaitu mulai dari biosecurity karena ikan hias ini adalah keindahan ya jadi memang semuanya harus diperhatikan dari hulu sampai hilir biosecurity yaitu upaya mencegah mengurangi peluang masuknya suatu penyakit ke suatu sistem budidaya dan mencegah penyebarannya dari satu tempat ke tempat lain yang masih bebas nah ini bisa dilakukan dengan biosecurity kalau di balik kami ada percontohannya yaitu ikan butia memang dikondisikan untuk biosecurity kemudian traceability yaitu mampu tertelusur ditelusuri nah itu untuk traceability misalnya ada suatu wabah misalnya ada pemasarannya seperti apa itu tertelusuri untuk untuk ikan jenis-jenis tertentu kemudian environmental fish friendly atau ramah lingkungan tidak berbahaya kemudian tidak mengganggu lingkungan kemudian aman nah itu seperti itu aman bagi manusianya aman bagi ikannya aman bagi lingkungannya next nah untuk manfaat penerapan CBIB itu untuk apa sih kenapa harus tekan CBIB ikan lias untuk apa nah untuk menjadi pembudidaya yang bertanggung jawab atas mutu produknya ditunjukkan dengan apa ditunjukkan dengan sertifikat ini loh saya menggunakan sistem CBIB bahwa saya tidak gegabah untuk budidaya ikan lias produksi ikan lias itu sendiri jadi bisa dipertanggung jawabkan untuk di pasar karena banyak penggemar membeli dari pembudidaya nanti dibawa pulang mati semua nah itu juga untuk menelusurinya juga tingkat kepercayaannya juga sangat tipis nah mendapatkan kepercayaan pasar kalau sudah ada CBIB sudah pasti oh berarti sistem budidayanya terjamin bagus kemudian ikut menjaga kualitas mutu hasil budidaya dan kelestarian lingkungan nah ini kan juga penting kemudian untuk menjadi pembudidaya yang profesional dan bermartabat ditunjukkan dengan mempunyai ini loh senjata saya bahwa saya budidaya sistem budidaya sudah memenuhi CBIB jadi semuanya aman lingkungan aman pakan aman pembudidaya sendiri juga aman bahkan untuk nanti dipasarkannya pun ikannya juga aman lanjut nah ini adalah strategi perikanan budidayanya untuk menjadi besar itu seperti apa nah itu yang pertama jalurnya adalah eksplorasi induk-induk hias lokal yang kita ambil misalnya akan memulai penguatan peran dari Brustock Center nah ini ada di DJPP di KKP itu ada kemudian untuk konservasi sumber daya alam ikan asli kemudian segmentasi usaha dan kepenguatan pemasarannya nah ini strateginya untuk perikanan budidaya akan seperti ini untuk jalurnya lanjut next strategi yang kedua untuk apa sih eksplorasi induk ikan hias itu yaitu menemukan sumber daya genetik jenis ikan identifikasi dan bioreproduksinya itu yang dilakukan yang dilakukan itu untuk mengeksplor ikan hias lokal nah seperti itu kemudian penguatan peran untuk Brustock Center itu apa yang dilakukan yaitu optimalisasi jejaring pemulihaan nah ini ada dari tahun dibentuknya tahun 2009 ini ada sampai sampai sekarang nah itu domestikasi dilakukan pemijahan dan pemeliharaan larva pengelolaan nutrisi dan pakan kesehatan lingkungan dan kesehatan dan lingkungan nah itu yang perlu dilakukan untuk penguatan peran kemudian konservasi sumber daya alam ikan asli lokal apa yang harus dilakukan yaitu konservasi menyeluruh atau terbatas pembatasan dan larangan wilayah tangkap nah ini juga harus dijaga lanjut mohon maaf ibu waktu kita tinggal 3 menit iya ini sudah selesai tinggal satu slide lagi nah ini adalah strategi yang selanjutnya segmentasi usaha yaitu apa yang harus dilakukan produksi induk produksi larva pemeliharaan benih dan pembesaran dan pemasarannya dari hulu sampai hilir itu strateginya untuk perikanan budidaya ikan hias kemudian untuk penguatan pemasarannya pemasaran dalam negeri melalui apa melalui event pameran promosi kontes ke pusat pembelajaran toko online di kontor-kontor dan sebagainya untuk pemasaran luar negeri toko online transgender sekarang ada transshipping ada yang namanya Pak Joti itu yang memfasilitasi direktur transshippingnya kemudian ada kontes-kontes internasional nah kemudian untuk peraturannya ada peraturan penerbitan aturan yang mendukung budidaya ikan hias permainnya ada 2000 tentang perdum budidaya arowana contohnya seperti ini next nah demikian yang bisa saya sampaikan sedikit tentang bagaimana strategi pengembangan ikan hias lokal nah tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan ikan-ikan hias introduksi mari bangun semangat budidaya ikan hias lokal dalam mendukung pelestarian sumber daya sumber daya genetik kebalik ikan hias lokal terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di mit dulu Pak Sumo baik terima kasih Bu ini atas materi yang disampaikan yang sangat luar biasa tadi sebelum kita lanjutkan saya ingin menawarkan terlebih dahulu apakah Ibu Eni mau menerima pertanyaan dulu atau kita menunggu sampai sesi pembicaraan narasumber ketiga menyampaikan materinya tadi sepertinya pas dibacakan sesunan acara tiga-tiganya dulu ya tiga-tiga jangan baik makasih makasih Ibu atas kesabarannya menunggu kalau begitu selanjutnya kita masuk pada narasumber yang ketiga tapi sebelumnya ingin saya sampaikan kepada seluruh peserta zoom webinar kita pada hari ini bahwa semua pertanyaan akan kami catat nanti akan kami sampaikan pada sesi pertanyaan tanya-jawab nanti bisa disampaikan melalui laman chat maupun bisa juga disampaikan dalam bentuk Japri ya ke penitia selanjutnya kami undang Bapak Doktor Asfi Maidi untuk bisa memaparkan materinya pada pagi hari ini sebelumnya saya ingin sampaikan dulu biodata dari Bapak Doktor Asfi Maidi jadi yang pertama beliau ini berpendidikan terakhir dokter dari Nihon University Tokyo Fisari Science kemudian sekarang bekerja di jurusan budidaya perairan dan dapat sebagai ketua laboratorium budidaya ikan pengembangan ikan lokal atau pengembangan ikan yang terang bidang keahlian beliau ini adalah bakteriologi perairan atau batik banyak sekali dan juga penelitian-penelitian yang dilakukan baik secara regional maupun internasional beliau ini juga adalah member dari American Fishery Society World Aquaculture Society Japan Aquaculture Society dan Indonesian Aquaculture Society atau MAI dari 2004 sampai sekarang baiklah yang paling menarik juga ini adalah aktivis ikan lokal sebenarnya yang sejak tahun 2007 sudah melakukan kajian tentang ikan lokal 2005 sampai sekarang bahkan masih bekerjasama dengan Kal Tim Primacol salah satu perusahaan batu bara terbesar di Kalimantan Timur mungkin untuk mempersingkat waktu kami persidakkan kepada Bapak Dr. Asli Maidi untuk menyampaikan silahkan layar silahkan kepada Bapak Assalamualaikum Orang Tuhan Berbatu selamat pagi jadi mohon sekali saya pasti tetap memakai masker karena di ruang kita ini ada beberapa orang lain dan saya tidak yakin bahwa saya itu aman dari covid gitu dan berasai tidak terbuka semua dia tidak perlu pakai jadi saya hari ini akan membawakan suatu topik sebenarnya yaitu perlindungan jenis ikan sebagai sumber pasmanukah bagi budaya ikan air tawar jadi kita ketahui bahwa pengetahuan kita tentang budaya ikan air tapi sumber daya ikan air tawar kita pertamanya di tempat kami ini tadi masih banyak yang belum kita ketahui jadi mungkin di buku-buku teori seperti karangan dari kotlat begitu itu menulis banyak sekali ikan-ikan air tawar yang ada di tempat kita jadi apakah ikan itu untuk konsumsi ataukah ikan itu untuk ikan jas jas sekali tetapi di masyarakat kita mungkin sedikit sekali yang mengetahui ikan tersebut bahkan jangan mengetahui untuk mengetahuinya memakannya kita pun menyebutnya sama satu jenis saja saya pernah mengamati jadi ada nama satu ikan yang terdekat jenis seluang dalam bahasa kami disini seluang dalam istilah kita di Kalimantan Turing seluang itu ternyata mewakili hampir 10 spesies yang berbeda jadi semuanya namanya seluang jadi kita tidak tahu kita tidak tahu yang mana yang seluang yang seperti yang rasbora yang mana lagi semua ikan kecil itu disebut dengan rasbora jadi ini bagi kita di tempat kita disini masih jarang diketahui dengan jelas nama ikan itu sendiri dan nama spesiesnya lanjut nah kita memiliki manfaat jadi manfaat ini sebenarnya kita sudah tahu sekali semua orang sudah juga tahu hal ini saya akan menjelaskan sebentar bahwa yang sebut manfaat ini adalah menjaga secara sebera ikan dalam ekosistem kita ketahui sendiri bahwa dalam ekosistem ada yang disebut dengan jaring makanan ada yang disebut dengan pirawit makan yang sebuahnya memiliki satu kesatuan jadi ada apabila ada satu spesies saja yang hilang mungkin akan mempengaruhi spesies yang lain nah ini yang manfaat yang sebenarnya mungkin bagi masyarakat sendiri tidak diketahui soalnya seperti sekarang ini seperti sekarang ini yang kita kami selalu lakukan yaitu melindungi kesut kesut itu tidak bisa dilindungi kalau ternyata ikan yang menjadi konsumsinya itu tidak dilindungi jadi harusnya bukan kesutnya saja tetapi juga ikan yang menjadi konsumsinya itu dilindungi yang kedua adalah menjaga keselinggulan usaha perikanan jadi beberapa daerah di sini di Kalking sangat tergantung sekali warganya tergantung kepada seberdaya alam ikan jadi ikan air tawar ikan laut jadi mereka hanya betul-betul berharap dari kebaikan alam jadi ikan untuk memperoleh hasil jadi berapa ikan air tawar itu penting sekali dan dahulunya cuma kalau ikan air tawar ini di konsumsi di Kalimantimur sekarang sudah banyak dipasarkan dalam bentuk olahan ikan asin kering maupun segar ke Jawa yaitu di Jakarta dan Surabaya jadi ini kita menjual produk kalau kita datang ke tempat kami di Kalking di sini misalnya di ulum makam di makam di tengah kita akan melihat otak-otak kardus yang dibawa langsung dari Jakarta dan Surabaya untuk mengemas ikan-ikan olahan yang ketiga menjaga pasal-pasal pertengian biar bagaimanapun ikan ini di beberapa negara ini selalu memiliki tren untuk meningkat jadi kalau kita melihat data dari FAO misalnya bahwa konsumsi ikan di beberapa negara itu terus melonjak berikutnya pertengian yang lebih 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 katanya bahwa ikan itu terkadang dengan logam berat ternyata masih dapat dianggap sebagai pertengian yang lebih sehat dibandingkan dengan sapi dan sebagainya ini ini juga salah satu perbihan mengapa kita perlu menjaga sumber daya yang keempat adalah menjaga penghasilan negara dalam berkisah dan penghasilan lain ini jelas tadi sudah Ibu sudah Ibu ini tadi sudah menjelaskan tentang ikan bias yang bisa menjadi sumber daya menjadi berkisah negara ini apa namanya dalam tingkatan lokal memang penghasilan bagi daerah tetapi penyataannya bisa membawa kemahasilan juga kepada negara penghasilan kepada negara selanjutnya ini ada dasar aturan untuk melindungi pelindungan ini kita semua sudah tahu bahwa di dalam undang-undang peraturan ini ada beberapa aturan-aturan yang menjaga kelestarian sumber daya ikan kita jadi ada beberapa aturan javakan terbaru ada beberapa sekolah jenis ikan terkasi diarajam lidah di kalimantan itu dilindungi jadi pelindungan-pelindungan seperti itu hanya memang dalam hal perlindungan-pelindungan ini perda-perda juga membuat tentang perlindungan pelindungannya aturannya memang sudah ada tetapi dalam hal pelaksanaannya kita yang masih menjadi masalah apalagi dengan adanya sistem yang dahulu kalau dahulu kabupaten-kota itu bisa menjaga sendiri sumber daya sumber daya ikannya kalau sekarang semuanya terlihatnya seperti tergantung kepada provinsi ataupun kepada kepentrian utamanya untuk negara untuk dalam hal meneskalkan mengesahkan tentang perlindungan sumber daya ikan nah kesulitan utamanya adalah dalam hal pengawasan pengawasan itu memiliki kelemahan juga seperti di tempat kami di mana terakhirnya termasuk yang cukup luas mengawas itu adalah suatu pekerjaan yang sulit sebenarnya jadi peraturan yang ada tetapi mengawasnya yang sulit kenapa? karena begitu kejadian itu ada tetapi pengawasannya pihak dari provinsi untuk datang ke tempat di mana terjadi pelanggaran itu memakan waktu yang lama sehingga datang ke tempat lantunya sudah selesai kejadiannya sudah selesai sudah tidak ada lagi nah pembentukan pokoran semas ini juga ada tetapi juga ada menjadi masalah karena apa? karena yang sering melakukan pelanggaran adalah juga bagian dari masyarakat di kampung atau di desa tersebut nah ini yang jadi masalah juga bagaimana kita melakukan pengawasan itu menjadi lebih efektif jadi ada aturan tetapi dalam hal pengawasan ini yang menjadi lemah mungkin dalam suatu ketika di masa akan datang pengawasan ini tidak lagi tergantung kepada provinsi tetapi sudah dipecah kepada kabupaten kota agar pengawasan itu dapat dilakukan oleh kabupaten kota maka kalau bisa langsung diberi wawetang kepada apa namanya kepada masyarakat yang ada di sekitar ini mungkin akan lebih baik karena masyarakat sekitar yang langsung berhubungan dengan sumber daya kemudian kriteria untuk apa namanya untuk ini untuk mengapa perlu di pelindungan yaitu adalah teracam punah kemudian langkah daerah penyebaran terbatas terjadi yang terdapat individu secara drastis tingkat kebang revolusi yang rendah masalahnya dalam kriteria ini tadi merancang punah langkah sebenarnya mudah jadilah hal kita ini mengamati untuk hewan-hewan di daratan seperti misalnya planteng seperti misalnya apa namanya hewan-hewan yang bisa kita lihat dengan mata jelas itu mudah sebenarnya mengikut kepada kriteria ini tadi nah masalahnya untuk ikan yang ada di lemah air tidak sedikit masyarakat kita itu walaupun ikan itu sebenarnya sudah tidak sedikit di masyarakat itu yang selalu beranggapan buah ikan itu masih banyak kenapa? karena ikan itu ada di dalam air tidak ada yang tahu seberapa sih banyaknya jagankan kata ikan yang kecil-kecil seperti itu jadi contohnya saja seperti ikan kesup tadi cahaya langur afi rostris satu jenis pengali air tawar yang khas di wilayah kita di wakamin ini yang angkem itu saja banyak sekali data yang berbagai ada yang di sekitar 80 ada yang di lebih daripada itu karena apa? karena pengamatannya terlalu sulit terlalu sulit karena wilayah yang diambatnya luas kemudian metode yang paling tepat yang dipakai untuk mengetahui jumlah populasinya itu adalah sangat mahal sekali masih metode tagging saya pernah menyarankan bagaimana kalau kita menggunakan metode tagging untuk mengamati jumlah pesut seberapa besar jumlahnya ternyata itu juga mengalami hambatan karena metode tagging dengan menggunakan radio seperti itu ternyata sangat mahal sekali nah ini yang jadi masalah di dalam hal kita melindungi ini tadi melindungi ikan tadi bahwa ikan itu ada di dalam air dan itu sulit untuk diketahui seperti misalnya ikan belida belida yang tertangkap oleh masyarakat jumlahnya memang sedikit bahkan tidak terlalu bahkan tidak ada yang setiap hari tertangkap jadi hanya suatu waktu ada nah ini yang menjadi masalah kita juga jadi menjadi masalah kita juga apakah pengawasan itu berlaku setiap hari untuk mengamati belida ini yang sulit karena belida tertangkapnya tidak setiap hari tetapi hanya satu waktu satu waktu tertentu dan kemudian kemudian tiket kemampuan revolusi rendah kemudian terjadi penurunan ini yang juga menjadi masalah karena banyak ikan-ikan air tawar kita itu yang belum diketahui sifat-sifat biologisnya nanti di belakang saya akan menunjukkan beberapa jenis ikan yang kemudian sampai hari ini masih belum diketahui lanjut nah ini ada beberapa perlindungan sebenarnya sudah kita bisa ada siklus hidup perlindungan penuh ada perlindungan terbatas nah di tempat kami sini di apa namanya di Kalimantan Timur kita belum ada sebenarnya kearifan lokal seperti yang terjadi di wilayah-wilayah Sumatera jadi di Sumatera itu waktu itu pernah jalan-jalan kejambi begitu disana banyak sekali kearifan lokal hukum-hukum adat yang mengatur agar daerah tersebut tidak dilakukan penangkapan ikan tempat-tempat tertentu kita di Kalimantan Timur ini ada di untuk ikan air tawarnya ada yang disebut dengan reserpat itu adalah peninggalan dari Kerajaan Putai Kartanegara dahulu bahwa di daerah tersebut dimana ikan itu bertelur ikan itu tidak boleh ditangkap jadi ada beberapa reserpat ada mungkin ada sekitar 10 buah reserpat di tersebut di wilayah kota Bangun Waramukai hingga Melak kalau tidak saya tidak salah itu tadi jadi ada reserpat yang tidak bisa ditangkap dan masyarakat sekarang maaf masih mengikut walaupun sebenarnya ada beberapa orang juga warga yang nakal melakukan penangkapan di wilayah yang dilindungi jadi wilayah itu khusus tidak boleh ditangkap karena di tempat itu ditahui bahwa tempat nah masalahnya sekarang wilayah tersebut tadi ini semakin banyak masyarakat yang melakukan penangkapan semakin terdesak ini tadi jadi tidak betul mungkin milah dari reserpat jadi tetap melihat reserpat itu tadi satu bagian perairan yang dilindungi mungkin itu benar di situ tidak dilakukan penangkapan tetapi di luarnya di luar dari reserpat itu tadi banyak sekali yang dilakukan penangkapan jadi bagaimana ikan itu bisa masuk reserpat kalau ikan itu sejak di luarnya sudah ditangkap dan ini mengalami masalah juga karena apa? karena mungkin ya penduduk-penduduk yang lama penduduk yang tua itu masih ingat reserpat itu tadi bagaimana? kenapa reserpat itu diadakan? yang mudah-mudah sekarang sudah tidak tahu lagi nah kalau seperti itu nah ini yang jadi masalah kita beda kalau saya lihat seperti wilayah-wilayah di Sumatera yang menerapkan dengan hukum adat ini tadi itu biasanya dari anak turun-turun itu diketahui nah kalau di sini kalau kita berdasarkan peraturan perundangan rekodannya adalah bahwa siapa yang harus melakukan pengawasan nah sementara wilayahnya itu sudah luas jangankan untuk pengawasi keliling saja kita menggunakan bahan bakar bensin saja itu sudah membutuhkan biaya yang lumayan besar untuk meliling apalagi kalau dilakukan pengawasan setiap nah ini ya ini yang menjadi masalah kita jadi ada perlindungan-perlindungan yang kita lakukan tetapi sebenarnya sampai saat ini kita juga bermasalah kenapa demikian karena kita tidak banyak paham masalah biologis dari ikan-ikan yang akan dihidupi jangan kata misalnya kita masyarakat yang menangkap ikan saja sering saya tanyakan Bapak tahu ikan itu bertelurnya dimana telurnya seperti apa banyakkah tidak itu tidak begitu tahu tidak begitu paham masalah demikian nah ini yang penting terjadi di tempat kita selanjutnya nah usulan perlindungan ikan ini sudah kita tahu juga sama jadi ada yang berlangsung dilakukan oleh suatu perorang bahkan lembaga bisa juga dari apa namanya apa namanya kementeri yang letakkan langsung seperti itu jadi kita di sini juga ada beberapa yang melakukan suatu beberapa usulan-usulan agar di agar apa namanya agar tempat atau ikan tentu di di ikan tapi yang belum sampai saat ini belum saya dengar adalah adanya suatu kelompok dari masyarakat kelompok dari LSM misalnya ataupun dari perorangan yang mengajikan agar di sini dilakukan perlindungan terhadap ikan jadi kita sudah ada membuat perda-perda misalnya tapi kemudian dengan adanya aturan bahwa semua peraturan semua perundangan tentang perlindungan konservasi ikan itu ada jadi pesat maka peraturan perda yang ada tersebut hanya seperti itu tidak bisa diterapkan juga yang harus diinginkan lagi ke pusat nah ini yang sekarang sudah berlangsung tempat kita jadi ada peraturan ada peraturan perdaan peraturan daerah yang dibuat tapi kemudian peraturan daerah tersebut tidak bisa diterapkan lagi karena peraturan adalah perubahan dari aturan-aturan tentang pelembagaan di Indonesia jadi bahwa semua tentang konservasi dan perlindungan itu ada jadi di pusat tidak lagi di daerah nah masalahnya sekarang begitu aturan itu belum ada masyarakat pelanggaran kesulirannya adalah kita tidak bisa daerah tidak bisa melakukan apa namanya tindakan apapun seperti di berau adanya pencurian itu tidak bisa dilakukan lagi pengawasannya karena pengawasan ada di provinsi sementara provinsi itu sendiri kalau datang dengan dengan speedboat yang paling cepat sekalipun satu hari baru bisa sampai ke berau nah ini ini yang jadi masalah selanjutnya silahkan nah ini kan yang dilindungi kita saya hanya menampilkan ini tadi saya ketahui bahwa ada beberapa ikan yang dilindungi seperti belida burna tetapi di dalam masyarakat sehari-hari ikan ini masih ada ada saja yang dijual tetapi dijual bukan dalam jumlah besar dalam jumlah besar hanya satu ekor dalam seminggu atau sebulan satu ekor atau ada masyarakat yang tertangkap karena memang ikan-ikan belida ini sebetahuan saya memang agak susah ditangkap jadi walaupun tidak dilindungi ini sebenarnya memang juga susah ditangkap jadi memang ada seperti misalnya ikan belida Kalimantan ini yang apa namanya cilatalopis ini tadi cilatalopis ini ukurnya besar gede jadi saya pernah membeli cilatalopis ini ukurnya sekitar 5 kg dan ini saya tidak tahu belum tahu bahwa ikan ini dilindungi tetapi bagaimanapun tidak mungkin ikan itu tidak dikonsumsi karena suatu tertangkap di pancing jadi bukan walaupun tidak dengan sengaja ditangkap tetapi suatu tertangkap di pancing dan kemudian mati dan dijual di pasaran citalalopis ini tadi ukurnya yang lebih besar nah memang setelah saya baca juga di peacebase jadi ada beberapa ikan yang jadi memiliki resiliensi atau daya lentik sangat-sangat sulit jadi daya lentiknya itu antara 80 sampai 100% jadi apa namanya daya lentiknya sangat-sangat daya lentiknya daya lentiknya sangat rendah jadi dia itu baru akan bisa pulih populasinya kalau dia itu mati misalnya tengah dari populasi dia baru akan kembali itu sekitar 40-an tahun yang dipakai wakunya sementara untuk ikan lidah yang lain itu hanya sekitar 4 tahun nah kalau ada lentiknya untuk kembali ke populasi itu sekitar 40-an tahun itu itu berarti sesuaikan itu sangat sulit sangat rentak sekali jadi walaupun kemudian ikan itu sendiri tidak ditangkap jangan ditangkap dengan perubahan lingkungan saja ikan itu sudah bisa guna sendiri karena kalau dihitung daya lentik itu biasa dihitung kekonditasnya dihitung survival rate kemudian tingkat kematian hariannya kematian alaminya hal-hal seperti ini kebanyakan kita belum paham jadi belum paham sekali nah kalau misalnya ikan itu memiliki daya lentik yang sangat rendah artinya dalam tahap waktu kembalinya itu panjang kemungkinannya untuk kunah itu besar sekali nah ini yang kita di masyarakat itu tidak tahu yang hal-hal seperti ini dengan kata masyarakat beberapa maka kita yang bergerak di dalam bidang di kanan saja pun masih banyak yang tidak paham bahwa beberapa ikan itu memiliki daya lentik yang rendah memiliki kemungkinan untuk kunah itu kalau untuk citalan talofis itu sekitar 80-100 80-100 itu di skala kepunahan itu sangat-sangat besar sekali jadi biasanya di antara 50 di antara skala 50 tapi kalau sudah 80-100 itu kemungkinannya sangat kemungkinan kepunahnya sangat besar apalagi daya lentingnya juga sangat lama dari lama jadi seingat saya sekitar 40 tahun kalau ada 20 ekor ikan kemudian mati 10 kembali lagi menjadi 20 itu sekitar 40 tahun artinya bersangkut sekali dengan jumlah telur yang dihasilkannya sedikit kemudian tingkat penokalitasnya di alam besar nah ikan melidah ini repotnya lagi sepatah tahun saya ikan melidah itu suka menganibalism anakannya jadi kalau anakannya itu ada dia pasti akan memakan sendiri jadi sudah sekunditas serendah anaknya juga dipakai sendiri nah ini yang jadi masalah untuk beberapa ikan tertentu jadi kalau misalnya seperti di sekang hakam itu saya pikir saya pikir sulit lah akan itu akan menjadi punah tetapi dengan keadaan dia sendiri biologisnya yang begitu tidak cukup kemungkinannya untuk punah itu dalam besar selanjutnya nah dalam melindungi ikan ini kita berada pengalaman kita dengan ikan kita sendiri pertama adalah keberadaan yang sebaratnya sukar ditentukan apalagi untuk perairan tawar yang luas ini jelas sekali kita rasakan seperti ini seperti di sungai makam lebar sungai makam itu saja sudah sekitar satu kilometer kemudian panjangnya itu ada sekitar seratus berapa kilometer begitu kemudian dalamnya sendiri yang terpendalam kalau itu ada sekitar 40 meter itu sungai makam belum lagi anakannya beberapa ratus hektare berapa ribu hektare yang kemudian menyebabkan kita dalam hal kita mengetahui bahwa ikan itu ada di mana di mana itu menjadi sulit sekali nah ini ini yang kita sadari belum lagi ikan-ikan yang sebenarnya harusnya adanya di dalam wilayah-wilayah berhutan seperti ikan-ikan jenis ikan alok itu ikan buram itu sulit sekali kemudian penangkapannya suka dikontrol masalah kedua penangkapan suka dikontrol ini tadi kita harapkan sendiri sebenarnya semua orang itu bisa menangkap di depan kami disini semua orang itu bisa menangkap ikan beda kalau misalnya kita ada di Jepang ikan salmur ikan salmur itu mengawal ikan salmur itu mudah karena tidak semua orang bisa menangkap hanya orang-orang yang terdatar sebagai anggota koperasi yang bisa menangkap ikan salmur bidang tersebut orang umum itu tidak bisa menangkap nah kita disini bebas-bebas saja tidak ada larangan bahwa orang itu tidak boleh menangkap jadi tidak ada larangan untuk menangkap di wilayah terkentu jadi tidak bisa ada larangan menangkap nah begitu juga yang terjadi di tempat kita disini jadi bebas saja silahkan saya menangkap apalagi namanya disebut dengan nelayan kecil itu diberi kebebasan dari undang-undang untuk menangkap di seluruh wilayah Indonesia asal hanya untuk keperluan hidupnya saja tapi kecataannya itu tadi sering juga terjadi pertentangan pertentangan dengan masyarakat lokal masyarakat seperti misalnya di ulu makam disitu ada yang menjaga supaya ikan itu tidak ditangkap dahulu sebelum bulan 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 agus segala kemarau itu akan dimulai tetapi begitu ada pendatang nelayan pendatang ikan itu ditangkap sebelum nah semua seperti misalnya di tempat yang lain juga di bandar suku dayak itu tinggal terkadang mereka memiliki aturan adat bahwa ikan itu ditangkap hanya untuk tertentu dengan menggunakan tuba nah masyarakat yang pendatang tidak memahami itu tadi mereka menangkap sesukanya saja ada waku lagi waku ada waku kosong ya sudah sebarkan saja kotas akibatnya apa yang semula ikan itu diracun di tuba itu hanya dalam waktu sekali setahut ini ada kejadian bisa hampir setiap minggu itu ditubah jadi kemana lagi ikan itu bisa hidup karena ini tadi jadi perubahan dalam hal penangkapan ini jadi perubahan ini tadi jadi yang dahulu mungkin bisa di suatu baik baik apakah kita nanti sifat biologis itu yang belum banyak diketahui ini yang saya saya mengakui sendiri kami sebagai seorang peneliti banyak sekali ikan air tawar kita disini yang tidak kita ketahui sifat biologis ini jujur saja kalau kita tidak ada buku pak Totellat ini tadi yang meneliti tentang ikan-ikan air tawar ini sampai kembara dan Sulawesi mungkin kita itu tidak akan tahu bahwa sebegitu banyak Ikan air tawar yang ada di tempat kita Dan itu pun masih akan Bertambah terus Jadi ini kesulitan bagi kita Dalam hal melindungi Keturannya tentang penelitian kita Tentang penelitian tentang Ikan-ikan yang kita yang ada di tempat kita sendiri Yang keempat Adalah peraturan sudah ada tetapi masih Lepaskan sulit ini seperti yang sering saya katakan Bahwa peraturan itu ada tetapi untuk mengawasinya Kemudian jadi sulit Karena kenyataan rel di lapangnya Itu bukan suatu daerah yang kecil Yang bisa dilihat tetapi daerah yang luas Dengan sungai yang Luas, besar Kemudian rawa-rawa yang luas juga Nah itu sulit sekali kita Untuk melakukan pengawasan seperti itu Bagaimana sampai saat ini pengawasan itu yang efektif Saya sendiri juga masih bingung Walaupun saya sendiri juga selalu membantu Dinas untuk pengembangan kok wasmas Perlindungan pengawasan Dari masyarakat Jadi ini masih kesulitan Bagaimana sebenarnya yang paling baik Untuk daerah yang luas seperti ini Bagaimana untuk mengawasi Apakah terjadi penangkapan itu dengan setrum Dengan melakukan tuba Dengan melakukan melakukan layar itu Selanjutnya Selanjutnya Di sini Di Kalimantan ini ada Saya mengetahuan saya Ada dua Spesies ikan Burani Air tawar Yang khas Ada di Kalimantan Satunya itu adalah Ascoronius Sekarang pas jatuh Ikan ini ada di tempat kita Ini Dahulu katanya Saya pernah melakukan Apa namanya Melakukan Pengamatan Di beberapa Tempat Perairan Areal sekian makam Kalimantan timur ini Hampir semuanya Ada Air tawar Hampir semuanya Ada ikan kalor Tapi sekarang Ikan ini sudah hampir Tidak terdapat lagi Di Perairan kita Jadi adanya di hulu makam yang jauh Jadi Kalaupun ada Anak-anak sekian makam Adanya di daerah-daerah yang Terkirap Jadi Sudit sekali Untuk Ditemui Sebenarnya Ikan ini bukan air Ikan Air tawar Yang hidup dijeram Ikan ini adalah ikan yang hidup Di air tawar Yang Tenang Jadi kami ada Penelitian Penelitian waktu itu Diburukan di Dekat Pak Pak Pakmi Menemukan bahwa ikan ini Justru tidak di air tawarnya Tapi di Wilayah yang Tenang Lanjut Nah Kami melalui Melakukan studi Tentang ikan kawang ini Setiap tahun 2006 Jadi Di Kalimantan Tibur itu Ada di Sungai Karamus Kata-kata masyarakat Ada di Sungai Makam Kemudian ada di Beberapa anak Sungai Makam Seperti Sungai Kedapahu Di Moralawa Penelitian Lada di Lipi Lipi maka penelitian Ini untuk ikan ini Mereka mengambilnya Di wilayah utara Jadi di wilayah Yang sekarang menjadi Kalimantan Utara Kalkara Jadi di wilayah Malinau Memang disitu masih banyak Pendapat ikan kawang Tapi kalau untuk di wilayah Kalimantan Timur Seperti di Sungai Makam Ini sudah Sudah jarang sekali Jadi sudah jarang Saya pernah Saya dapat sampel Untuk ikan ini Sekarang dipelihara sendiri Ini ada sekitar Ada setelah ekor Dapat di Kutai Barat Jadi ada beberapa Informasi Yang menyebutkan Bahwa ikan ini Sudah masih terdapat Di Kutai Barat Dan di Apa namanya Di Maka Kulu Jadi masih ada Di anak-anak Suka itu Katanya ada Yang belum pernah Melihat sendiri Mungkin pada sepertinya Kita akan melihat Yang amati sendiri Di situ Di situ masih banyak Anak-anak ikan Kalok ini tadi Nah Masalahnya Ikan kalok ini Tidak seperti Ikan keluarganya Yang di Jawa Barat Itu begitu terkenalnya Bahkan sudah memiliki Banyak klaritas Ikan kalok ini Sebelum sampai saat ini Ditujahkan Jadi Permasalahnya adalah Ikannya sudah menghabis Tapi kita belum Siap untuk Memperbanyaknya Ini yang jadi Masalah dalam hal ini Jadi kita Kesulitan Yang pertama Kesulitan untuk mencari hidup Kita-kita di Terguruan tinggi Kesulitan untuk mencari hidup Yang lain lagi Bahwa kita Dengan Kemudian kita Terbatasan Bisa mengamati Jadi kita hanya selalu Mencari-cari di alam Mencari informasi Dari masyarakat Gimana Ikan kalok ini tadi Ikan gurami Informasi Kemudian kita Mengharapkan Sekali mereka dapat Mencarikan Kita mengayar Itu saja Itu pun Jarang sekali Bukan yang jarang Makan tidak ada yang Masih Jadi tidak ada yang Dapat memberi Jadi Kita selalu berusaha Ini untuk dapat Tapi ternyata Sampai hari ini Belum-belum Belum ada yang Datang Untuk memberi Jadi kita sendiri Harus aktif Selanjutnya Nah kalau tadi Sudah dijelaskan oleh Ibu Ini Ibu Tia Ini Ibu Tia Selanjutnya Sudah dijelaskan Jadi dikatakan Bahwa Ikan Bambutia Itu banyak Terdapat isinya makam Itu memang betul Jadi waktu saya kecil Saya jadi tahun 80-an Saya pernah menangkap Ikan Bambutia Sebesar Jempol Ikan Dewasa Belewasa Besar Kemudian di Tahun 2017 Kita melakukan Subi Langsung Jadi ada Bahasiswa kita Yang mengambil Skripsi Untuk ini tadi Hanya diperoleh Di Campetan Kenongan Di wilayah Mantap Tengah Bagaimana ada Tiga rawa besar Jempol Pelintang Tadi Hanya terdapat Sekitar 9 ekor Di bawah 4 cm Jadi ini Kacau sekali Sudah Dikatakan bahwa Seperti yang diketerakan Oleh Ibu Tadi bahwa Bambutia itu Banyak Terdapat Itu Sampai saat ini Dimana Kita belum tahu Dimana yang Dituntui banyak Karena kita Setelah 2017 Ternyata hanya Dertangkap Sekitar 9 ekor Saja Ini yang Kemudian Ikan ini juga Kita sampai saat ini Juga belum bisa Dipijakan Jadi Belum bisa Dipijakan Saya sudah Berkat tadi Jadi beberapa Pustaka Yang kemudian Saya kumpulkan Dari Baik dari Dalam dan luar Teguri Dikatakan bahwa Bambutia ini Belum bisa dipijakan Nah ini yang juga Menjadi masalah Mungkin kita bisa Membakan Saya belum tahu Bukan sehadap Tiap-tiap yang bisa dipijakan Tapi kita sendiri Belum bisa Karena kita belum Menemukan Imbukan yang besar Imbukan yang siap Dipijakan Jadi ada keterangan Bahwa ikan yang besar Yang ukuran Siap pijak Itu katanya Ada di daerah Yang berjeram-jeram Berjeram-jeram Katanya Ini tadi Sekali lagi Katanya Katanya dari masyarakat Tapi saya Seberapa kali Datang ke tempat Tujuan Ikan-ikan lokal Ikan-ikan yang ada Di dari jeram Bisa Di hasil tangkap Angkatan liar Begitu Kemudian dijual Langsung Ke penumpul Ikan hias Tapi kalau secara Ini Secara Torban Ada di Pasaran Ini tidak Tidak ada di pasaran Silahkan lanjutkan Nah Ini ada Jenis lagi Marsati Kita disini ada Beberapa Saya itu pernah ditanyakan Pernah tidak melihat Ada Angola Burneo Saya sendiri Mungkin Pernah menemukan ini Suatu Umur saya Umur berapa Umur masih kecil Masih SD Gitu Jadi Tahun-tahun Sekitar tahun Lapan puluhan Tujuh puluhan Tentang tujuh puluh Lapan puluh Saya pernah Menemukan Mungkin ini kan Angola Karena saya sering Karena tinggal Di biskenghakam Tau sekali Ada beberapa Jadi Kayak disebut Dengan bahasa kami Sarari Bahasa buka itu Dalamnya Ini tadi Tapi kemudian Sampai hari ini Ikan-ikan jadi sidat Nih tadi Ikan-ikan itu Jarang sekali Yang kita temukan Kecuali ikan sidat Yang marmorata Maupun yang Bicolor Ya kalau Bicolor Bicolor itu Atau lagi yang marmorata Itu cukup banyak Diketumukan Di bungalon Sekarang-dungalon Sekarang-sekarang Jadi Di kagulis itu Kita menemukan Banyak sekali Ikan-ikan sidat Jenis Jenis marmorata Dan Kadang-kadang Bicolor Oke kalau banyak Adalah Jangan lanjutkan Nah Jadi Ikan ini Saya lagi dikecil Jadi tahun 2021 Tadi Berapa Agustus Orang-orang Disambah Indah Sini ribut Pengen Diketumukannya Impun Istilah kita Impun Siras Kalau dalam Masanya Jampangnya Anakan sidat Yang bergerak Arah Ulu makam Atau Terumus Ke arah Ulu makam Arah Ulu Sungai Makam Biasanya Waktu saya Lari kecil dulu Sejak tahun 80-an 80-an 40-an Tahun lalu Impun Ini tadi Kalau dia Sudah Mudik Dari Muaran Makam Ulu makam Sana Ukuran Itu bisa Sebesar Batang Kelapa Terus Terus Dan Orang-orang Menangkap Anakan Ini Itu Dijadikan Kaye Kaye Enak Sekali Memang Pada waktu Saya belum Tahu Setelah Datang Ke Jepang Belajar Itu Yang Sudah Siras Anakan Sidat Kenapa Anakan Sidat Ini Tidak Bisa Berarti Hanya 40 Tahun Ini Masih Jadi Pikiran Saya Belum Bisa Meneliti Kenapa Setelah 40 Tahun Baru Muncul Lagi Seperti Ini Ini Jadi Pikiran Saya Kemana Dia Selama 40 Tahun Sebenarnya Kalau kita Misalnya Ada Satu Seperti Batang Kelapa Anakan Sidat Itu Artinya Apa Kita Tidak Bisa Menghidayakan Karena Dia berada Di Wilayah Sangat Dalam Sekali Kalau Saya Baca Salah Satu Pustaka Menyatakan Bahwa Ikan Sidat Yang Ada Di Kalimantan Itu Bertelurnya Di Laut Jawa Di Perairan Dalam Artinya Kalau Kita Bisa Mengembangkan Saja Membesarkan Saja Perkembangan Ikan Sidat Di Kalimantan Timur Harusnya Bisa Berkembangkan Baik Sekali Karena Kita Punya Potensi Anakannya Bisa 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 Mengembangkan Berarti Terbuka Peluang Ekspor Untuk Jepang Perancis Atau Negara-Negara Yang Pemkonsumsi Amunilai Tapi Tengkata Tidak Belum Bisa Jadi Kita Di Sungai Makam Dan Sungai Kayan Ini Belum Bisa Kita Mengembangkan Atau Membesarkan Anakan Sidat Yang Dapat Di Sungai Nah Ini Kesulitan Begitu Ini Beruntah Tangan Bagi Kita Untuk Pengembang Tadi Bagian Tujuan Ekspor Karena Pasar Ekspor Untuk Sidat Besar Sekali Jadi Beberapa Sidat Sudah Dalamkan Kondisi Yang Ditengarai Sudah Hampir Punah Artinya Kita Memiliki Potensi Seperti Ini Kita Tinggal Kita Menjaga Bagaimana Supaya Lingkungan Itu Tetap Baik Agar Impun Atau Syiras Anakan Sidat Ini Bisa Masuk Kembali Ke Suman Lanjut Nah Isilah Kita Di Kalimantan Dikati Dengan Jukup Gini Adalah Jenis Sekeluarga Siprinide Kita Disini Ini Sudah Mengalami Kekurangan Sekali Jadi Sekarang Sekarang Ada Ikan Seperti Ini Yang Ukurnya Besar Tertangkap Di Alam Jadi Yang Dijual Di Pasar Selalu Saja Ukuran Kecil Jadi Ukurannya Di bawah Semua Di bawah Dari 20 cm Nah Ini Yang Sampai Saat Ini Belum Belum Ada Kita Juga Pengembangannya Jadi Ikan-Ikan Sudah Berkurannya Ada Ini Ukurnya Kecil Jadi Yang Dijual Di Jakarta Dan Surabaya Itu Seperti Seperti Ikan-Ikan Hanya Sebesar Pelatakan Dewasa Sudah Paling Besar Kalau Yang Besar Sekali Supaya Sekurang 30 cm Sudah Sangat Jarang Sekali Nah Ini Yang Ini Yang Jadi Ini Sudah Penelitian Dari Ahli-Ahli Jerman Yang Berlakukan Penelitian Di Semua Makam Tahun 1984 Dia Sudah Memberi Kesimpulan Bahwa Ikan-Ikan Di Wilayah Makam Tengah Sudah Mengalami Penurunan Penurunan Genetik Penurunan Genetik Itu Ditunjukkan Kenapa Yang Tersisa Sekarang Ini Hanya Ikan-Ikan Yang Berukuran Kompat Ukuran Kecil Jadi Jadi Karena Akibat Kita Selalu Mengalami Mengalami Berangkat Ukuran Besar Genetik Yang Lebih Artinya Memiliki Ukuran Membesar Itu Ditangkap Sementara Yang Berukuran Kecil Itu Tertinggal Di Alam Nah Ikan-Ikan Yang Tertinggal Yang Di Alam Yang Bukuran Kecil Inilah Kemudian Berkembang Bia Itu Sejak Tahun 84-85 Itu Sudah Meneliti dari Jerman Sudah Menyatakan Demikian Sudah Menengarai Sudah Mengimpulkan Bahwa Ikan-Ikan Di Mahakam Kecil Warga Yang Sudah Mengalami Kenunturan Genetis Kenapa Karena Ikan Kecil Ini Ikan Yang Dikonsumsi Utama Dan Memiliki Harga Yang Baik Di Pasaran Kita Tetapi Masalah Yang Masyarakat Itu Tidak Menangkapnya Secara Pilih Jadi Tidak Menangkap Secara Pilih Pokoknya Semua Ikan Yang Masuk Ke Dalam Jaring Semua Yang Masuk Ke Dalam Serok Itu Semuanya Dimampatkan Yang Kecil Itu Dibuang Tapi Yang Semuanya Dimampatkan Jadi Sudah Mungkin Sudah Kecil Tangkap Ikan-Ikan Hanya Berunturan Kecil Ini Yang Kita Sangat Menyayangkan Sekali Belum Sempat Kita Pengembangkan Ikan Ini Sudah Sulit Untuk Diketemukan Sebesarin Tadi Padahal Keluarga Seprinida Ini Adalah Hampir 60% Lebih Adalah Ikan Yang Utama Di Suatu Perairan Sungai Nah Ini Adalah Salah Satu Jenis Yang Juga Sekarang Laku Keras Tortombro Kita Disini Beda Dengan Yang Ada Di Sumatera Kalau Di Sumatera Tortosoro Kita Di Kalimantan Ini Tortomro Penampilannya Mungkin Mirip Mungkin Juga Rasa Yang Sama Tortomro Ini Di Perdagangkan Di Perbatasan Indonesia Dan Malaysia Jadi Kita Di Warga Kita Warga Sepudaya Ikan Tortomro Ini Di Perjual Belikan Di 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 Keadaan Kondisi Sebelum Keadaan COVID Jadi Satu Kilonya Sekitar Satu Juta Lebih Nah Apalagi Untuk Ikar Yang Berukaran Besar Yang Bisa Sampai 5 Kilo 10 Kilo Itu Mahal Sekali Di Sana Karton Tomro Nah Ini Yang Kita Di Sini Kami Juga Di Pakultas Kami Juga Belum Bisa Menjahkan Induk Jadi Beberapa Kali Pesan Selalu Tidak Datang Ketomro Ini Bidah Murahan Kami Di Waktu Depat Bisa Memiliki Indukan Yang Bagus Bisa Untuk Belajar Menjahkannya Karena Ikan Ini Sudah Sudah Jarang Diketemukan Di Diara Mahakam Sini Mahakam Dekat Kota Samarida Ini Sudah Jarang Sekali Kita Tidak Pernah Diketemukan Yang Terdapat Yang Ada Di Wilayah Mahakam Pulu Nah Kalau Kita Bisa Mengembangkan Ini Seperti Jambi Juga Mengembangkan Tontosoro Mungkin Adalah Sesuatu Hal Yang Baik Karena Harga Jualnya Yang Bagus Lanjut Nah Ini Ada Lagi Jenis Ikan Kalau Di Tempat Kita Ini Seperti Jenis Lais Lepok Bertilap Benar Jenis Ikan Ini Memiliki Harga Jual Yang Mahal Memiliki Ikan Olah Mahal Jadi Satu Kilogram Ikan Asap Ini Paling Tidak Kalau Kita Tidak Punya Uan Rp240.000 Kita Tidak Bisa Membeli Satu Kilogram Ikan Asap Ini Mahal Sekali Apalagi Semakin Besar Ukurannya Seperti Mahal Saya Pernah Beli Di Pasar Itu Harga Satu Kilogram Mencapai Rp300.000 Nah Ikan Lais Sampai Saat Ini Kita Belum Bro Logisnya Walaupun Kita Sering Bertemu Bahwa Ikan Itu Sudah Mengandung Telur Tapi Kita Jarang Ketemu Ikan Ini Siap Untuk Dijakan Jadi Siap Dipijakan Di Jepang Untuk Dijakan Itu Sudah Tahun Sudah Sudah Dipijakan Mungkin Kita Bisa Belajar Ke Jepang Bagaimana Membijakan Ikan Ini Ikan Karnivor Tetapi Memiliki Daging Yang Enak Dan Daging Yang Enak Ini Tadi Disebut Di Tempat Kita Saja Beber Ikan Olah Sudah Sudah 300 Kilonya Mungkin Kalau Kita Bisa Memijakan Membakan Sediri Ini Bagus Lanjut Nah Mungkin Akhir Dari Penampian Saya Jadi Saya Tidak Banyak Yang Bisa Keliharkan Beberapa Keadaan Ikan Yang Di Sebah Kiri Yang Di Atas Plastik Kuning Itu Ikan Yang Kita Tangkap Di Sungai Sangata Di Kuta Barat Sementara Yang Sebelah Ini Adalah Kuta Barat Jadi Kuta Timur Kuta Barat Yang Sebelah Atas Kita Lihat Kuta Barat Itu Ikan Belida Di Kuta Di Kuta 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 Di Sebelah Ini Adalah Jenis Keluarga Ras Mura Yang Disini Bau Ini Tadi Ada Jenis Ikan Sili Disebelah Kirinya Ini Tadi Ada Ikan Untuk Kita Tangkap Jenis Seperti Bulan Bulan Yang Katanya Juga Di Satatan Untuk Red This Ini Sudah Termasuk Kota Ikannya Sudah Dihungi Sudah Kota Sedikit Nah Ikan Ikan Seperti Ini Mungkin Pada Suatu Ketika Begitu Kita Sudah Mengenalnya Mungkin Sudah Terlanjur Habis Karena Kita Tidak Banyak Eksplorasi Kita Bagaimana Cara Mengembangkan Sampai Hanya Tahu Bagaimana Bagaimana Cara Mengembangkannya Mungkin Akan Menjadi Pemicu Kita Untuk Mengembangkan Bagaimana Ikan Ploka Bisa Pertahan Seperti Seperti Bisa Ikan Orang Jepang Namazoo Harganya Mahal Mewah Seperti Belidah Ini Sebenarnya Sudah Bisa Dibudidayakan Juga Kalau Kita Kembangkan Dengan Luas Kita Bisa Mengkonsumsi Ikan Yang Mahal Lagi Tidak Cuma Kita Memilai Ikan Mas Memiliki Potensi Untuk Dikembangkan Ikan Harga Mahal Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Kedirat Terima Terima Kasih Kepada Bapak Doktor Asri Maedi Atas Materi Yang Sudah Disampaikan Yang Memang Sangat Terat Kaitannya Sangat Identik Dengan Ikan Ikan Lokal Atau Endemik Yang Ada Di Mata Timur Ini Baik Untuk Sesi Tanjau Nanti Akan Disampaikan Pada Sesi Tersendiri Sebelumnya Saya Sampaikan Terima Kasih Juga Dan Penghargaan Kepada Bapak Doktor Zulkifli Dari Universitas Riau Yang Sudah Bergabung Di Webinar Kita Ini Kemudian Kita Langsung Saja Masuk Kepada Sesi Narasumber Yang Ketiga Yaitu Bapak Doktor Bapak Seriansah SPI MSI Layar Disampaikan Kepada Bapak Terima Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Siang Sebelumnya Mohon izin Pak Sumarjo Untuk bisa Menampilkan Slide Slide Share Sendiri Pak Sumarjo Ya Sebagai Soal Moderator Ya Tunggu Sudah Baik Makasih Mohon Waktunya Pak Diterhatikan Pak Ya Sampai Jam Berapa Kita Ibu Jam 12 Oke Siap Yang penting Pada saat Penyampaian Mungkin Tidak Memperhatikan Waktu Pak Moderator Mungkin Bisa Diingatkan Biasa Kalau sudah Cerita Berapa Berapa Moderator Baik Silahkan Mohon izin Pak Moderator Bapak Ibu Sekalian Yang Hadir Di Kegiatan Webinar Pada Hari Ini Jadi Terkait Dari Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Narasumber Yang Pertama Ibu Doktor Ini Kemudian Bapak Doktor Aspi Saya Hanya Melangkapin Saja Dari Narasumber Narasumber Yang Hebat Saya Hanya Melangkapin Apa Yang Sebenarnya Sudah Kami Lakukan Terkait Dengan Topik Atau Tema Yang Diangkat Adalah Terkait Dengan Domestikasi Dan Pengembangan Budayaikan Lokal Nah Jadi Sebenarnya Apa yang Kami Sampaikan Ini Sebenarnya Merupakan Informasi Jadi Informasi Apa yang Sudah Kami Lakukan Terkait Dengan Domestikasi Dan Pengembangan Budayaikan Lokal Yang Kami Laksanakan Di Laboratorium Kolom Percobaan Jurusan Budaya Perairan Fakultas Perikan Animu Kota Universitas Orban Melanjutkan Sebelum Masuk Ke Materi Mungkin Untuk Informasi Adalah Selain Ikan-ikan Lokal Juga Boleh Katakan Laboratorium Kolom Percobaan Juga Mengembangkan Beberapa Jenis Ikan Konsumsi Yang Lain Seperti itu Ikan Kurami Kemudian Ikan Leleh Ikan Mas Dan Sebagainya Juga Ada Beberapa Ikan Hias Yang Saat Ini Juga Dalam Proses Pengembangan Artinya Kita Coba Mengembangkan Beberapa Ikan Rias Seperti Yang Disampaikan Misalnya Seperti Ikan Komet Komet Yang kami Kembangkan Komet Biasanya Orang Nyebut Komet Slayer Kemudian Ikan Koki Koki Oranda Dan Kebetulan Juga Ikan Koi Kebetulan Kami Mendapatkan Bahasa Kami Dipinjamin Dipinjamin Indukan Kemudian Kita Coba Kembangkan Dan Alhamdulillah Sudah Bisa Proses Pemeliharaan Larva Kembali Lagi Kepik Jadi Terkait Dengan Domestikasi Dan Pengembangan Ikan Lokal Jadi Kami Mungkin Nanti Akan Meninformasikan Hal Apa Saja Yang Sedang Atau Dalam Proses Perjalanan Yang Sudah Kami Lakukan Di Laboratorium Polam Percobaan Nah Tahapan Domestikasi Dan Pengembangan Ikan Lokal Pada Prinsipnya Itu Dari Alam Yang Kemudian Itu Kita Kembangkan Di Wadah Budidaya Nah Ikan-ikan Yang Berasal Dari Alam Atau Katakala Ikan-ikan Learnya Di Alam Lebih Dahulu Mungkin Kita Mengkoleksi Artinya Kita Melakukan Proses Penangkapan Kemudian Kita Coba Nanti Kita Domestikasi Dengan Beberapa Tahap Jadi Yang Pertama Misalnya Dengan Mengkoleksi Larva Atau Anakan Kemudian Mengkoleksi Ikan Yang Masuk Dalam Calon Induk Maupun Koleksi Induk Matanggonat Untuk Koleksi Larva Dan Anakan Mungkin Tidak Semua Jenis Ikan Bisa Kita Ketahui Mungkin Yang Lebih Mudah Yang Mungkin Bapak Ibu Lebih Mudah Mengetahui Misalnya Larva Atau Anakan Ikan Gabus Itu Mudah Sekali Kata Kala Untuk Kita Bisa Kenali Untuk Beberapa Jenis Ikan Lain Mungkin Kita Mengalami Kesulitan Kemudian Koleksi Ikan Yang Sudah Masuk Ke Calon Induk Dan Koleksi Induk Matanggonat Nah Dari Koleksi Beberapa Tahapan Tersebut Selanjutnya Kita Melakukan Proses Domestikasi Yang Harapan Kedepannya Ikan Ikan Yang Ada Ini Bisa Kita Kembang Biakan Dalam Wadah Budidaya Ada Beberapa Tahap Yang Kita Lakukan Yang Kami Lakukan Di Laboratorium Yang Pertama Adalah Bagaimana Ikan Yang Kami Koleksi Itu Dapat Hidup Karena Dalam Koleksi Untuk Dari Ikan Alam Jika Kedalam Wadah Budidaya Yang Pertama Itu Yang Pasti Bagaimana Ikan Tersebut Bisa Bertahan Hidup Lebih Dulu Karena Tidak Semua Jenis Ikan Yang Katakan Lah Itu Yang Kita Peroleh Dari Alam Pada Saat Kita Tempat Dalam Wadah Budidaya Itu Mampu Bertahan Hidup Nah Oleh Karena Itu Ada Beberapa Upaya Dilakukan Agar Ikan Tersebut Bisa Bertahan Hidup Lebih Dulu Sebagai Contoh Saja Segedar Gambaran Beberapa Mungkin Dua Minggu Atau Tiga Minggu Yang Lalu Kebetulan Ada Mahasiswa Yang Membawa Ikan Mungkin Calon Induk Jelawat Calon Induk Jelawat Yang Harapannya Ini Bisa Kami Domestikasi Yang Harapan Selanjutnya Nanti Bisa Dikembang Biarkan Namun Karena Sesuatu Dan Akhirnya Dari Seluruh Indukan Calon Induk Jelawat Tersebut Habis Mungkin Karena Ketidaksiapan Dan Sebagainya Akhirnya Seluruh Induk Jelawat Tersebut Alhamdulillah Mati Kenapa Saya Sampaikan Alhamdulillah Mati Karena Kalau pada Saat Mati Kesempatan Kami Itu Bisa Merasakan Bagaimana Nikmati Ikan Jelawat Tersebut Karena Beberapa Mahasiswa Dan Teman Sudah Mengincat Ikan Jelawat Enaknya Dibakar Jadi Saya Sampaikan Alhamdulillah Pada Saat Ikan Tersebut Mati Akhirnya Kita Bisa Merasakan Jelawat Tersebut Karena Kita Ketahui Ikan Jelawat Termasuk Ikan Konsumsi Yang Boleh Dikatakan Cukup Mahal Dalam Proses Tahap Pertama Hidup Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Kami Lakukan Jadi Yang Pertama Merekayasa Wadah Budidaya Dalam Artian Mempersiapkan Wadah Budidaya Yang Nanti Akan Digunakan Dalam Proses Pemeliharaan Dalam Proses Pemeliharaan Tersebut Juga Dilakukan Bagaimana Ikan Tersebut Dapat Mengkonsumsi Pakan Yang Diberikan Karena Meskipun Dia dapat Hidup Namun Belum Tentu Ikan Tersebut Dapat Mengkonsumsi Pakan Yang Diberikan Oleh Karena Itu Perlu Ada Upaya Bagaimana Ikan Tersebut Bisa Beradaptasi Dengan Pakan Yang Diberikan Sehingga Ikan Tersebut Dapat Bertahan Hidup Sebagai Gambaran Wadah Yang Kami Gunakan Pertama Untuk Di Laboratorium Polam Percobaan Memaaf Mungkin Nanti Tampilan Gambar Gambarnya Tidak Seperti Tidak Terlalu Ideal Dalam Artian Wadah Yang Digunakan Mungkin Seadanya Atau Katakan Apa Adanya Yang Ada Di Laboratorium Mungkin Tidak Seindah Atau Semewah Atau Selangkap Di Balai Yang Ada Karena Laboratorium Seperti Inilah Kondisi Laboratorium Di Kolam Percobaan Yang Pertama Adalah Kami Mempergunakan Kalam Bak Bundar Yang Ini Sebagai Tempat Untuk Domestikasi Ikan Akhirnya Ikan-ikan Yang Dari Alam Kita Coba Untuk Adaptasikan Di Wadah Bak Bundar Kemudian Wadah Yang Untuk Petak Jadi Misalnya Pada Ukuran 1x2 Nah Untuk Bak Bundar Kami Menggunakan Diameter 2 2 Kemudian Kolam Terpal Dengan Ukuran 1x2 Kemudian Juga Menggunakan Hapa Terapung Jadi Hapa Terapung Yang Kami Tempatkan Di Kolam Ini Juga Kami Gunakan Sebagai Wadah Untuk Mendomestikasi Alam Tersebut Selain itu Juga Menggunakan Bak Beton Jadi Bak Beton Merupakan Tempat Selain Untuk Demonstifikasi Selain Untuk Melihara Tetapi Tahapan Berikutnya Diharapan Dapat Digunakan Untuk Pengembangan Ikan Selanjutnya Terakhir Adalah Dengan Menggunakan Beberapa Wadah Seperti Kontainer Maupun Akforium Wadah Wadah Yang Ada Ini Yang Pasti Disesuaikan Dengan Ukuran Dari Ikan Tidak Mungkin Kontainer Digunakan Untuk Ikan Ukuran Besar Yang Pasti Setidaknya Menggunakan Beberapa Wadah Yang Lebih Luas Nah Dari Beberapa Wadah Yang Kami Gunakan Itu Juga Setidaknya Kami Melengkapi Sistem Resikulasi Jadi Ada Beberapa Filter Yang Kami Tempatkan Dalam Wadah Setiap Wadah Tersebut Misalnya Seperti Bak Bundar Kami Menempatkan Sebuah Filter Dimana Filter Ini Nanti Adalah Berguna Untuk Mensirkulasi Air Yang Ada Dalam Upaya Menjaga Kualitas Air Demikian Juga Untuk Bak Kotak Artinya Bak serpal Kotak Yang Ada Juga Kami Lengkapi Dengan Sistem Resikulasi Yang Resikulasi Sederhana Selain Itu Bak Beton Ada Beberapa Tempat Yang Kami Lengkapi Dengan Beberapa Filter Ada Hal Yang Menarik Dari Sistem Filter Ini Adalah Bukan Sekedar Filter Saja Tetapi Ada Beberapa Filter Yang Kami Lengkapi Dengan Pencahayaan Dengan Penggunaan Lampu UV Jadi Lampu UV Yang Kami Gunakan Itu Sebagai Pelengkap Dalam Sistem Filter Ini Tujuannya Adalah Yang Pasti Itu Untuk Mematikan Karena Sistem UV Itu Berfungsi Untuk Mematikan Beberapa Bakteri Yang Bersifat Patogen Bagi ikan Ini Kenapa Kita Lakukan Ini Sebuah Pengalaman Di Awal Awal Pada Saat Kita Mencoba Mendomestikasi Ikan Gabus Padahal Kondisi Air Itu Tersikulasi Ikan Tersebut Selalu Bati Nah Kematian Itu Lebih Diindikasikan Karena Adanya Serang Penyakit Jadi Kalau Pada Saat Kami Melihat Serang Penyakitnya Apalagi Pada Saat Di Awal Terjadinya Perubahan Cuaca Yang Dingin Yang Mengakibatkan Ikan Tersebut Mudah Sekali Terserang Wespot Atau I Jadi Terserang Penyakit I Sebelum Penggunaan UV Kami Menggunakan Beberapa Pengobatan Jadi Misalnya Dengan Memberikan Obat Acryflavin Dan Sebagainya Pada Saat Diobatin Ikan Tersebut Sembuh Tetapi Pada Saat Dikembalikan Ikan Tersebut Kembali Lagi Terserang Satu upaya Ide tersebut Muncul Berawal Dari Melihat Teknik Pemeliharaan Ikan Koi Dengan Di mana Teknis Salah satu Teknis Dalam Pemeliharaan Ikan Koi Dengan Filter Yang Dilengkapi Dengan Pencahayaan Lampu UV Nah Dari Inspirasi Itulah Dari Kondisi Itulah Kami Coba Dengan Beberapa Wadah Yang Lengkapi Dengan Beberapa Lampu UV Dan Alhamdulillah Dari Ikan Gabus Yang Kami Pelihara Itu Bisa Bertahan Bahkan Sampai Saat Ini Sudah Tumbuh Dan Bahkan Ada Beberapa Yang Kata Kala Sudah Bisa Siap Untuk Dapat Dipijakan Kembali Nah Ini Wadah-wadah Yang Kami Gunakan Terkait Dengan Untuk Pemeliharaan Domestikasi Ikan Lokal Kemudian Dalam Proses Pemeliharaan Juga Tidak Terlepas Dari Pakan Yang Diberikan Nah Ini Sebagai Contoh Saja Untuk Pakan Alami Yang Kami Gunakan Yaitu Misalnya Atemia Kemudian Sista Atemia Sudah Didekapsulasi Kemudian Cacing Darah Maaf Ini Bukan Sebagai Endros Ini Sebagai Contoh Saja Karena Kalau Memunculkan Atemia Berarti Atemia Jenis Organismenya Tetapi Saya Memunculkan Kata Kala Menampilkan Produk Karena Kalau Melihat Produk Kalian Seperti Ini Pasti Atemia Kemudian Polaret Dan Sebagainya Jadi Kemudian Lagi Ini Bukan Bermaksud Untuk Sebagai Endros Atau Promosi Dan Beberapa Jenis Yang Lain Yang Sebagai Pakan Alami Yang Digunakan Selain Dari Atemia Kemudian Atemia Sista Atemia Yang Sudah Dikapsulasi Maupun Cacing Darah Juga Mempergunakan Cacing Kemudian Moina Maupun Dapnia Ini Meskipun Lakukan Terkait Dengan Pakan Alami Tersebut Dan Pakan Alami Ini Diberikan Sesuai Dengan Stadia Ikan Yang Kami Proleh Jika Stadia Larpa Yang Diperoleh Atau Anakan Maka Pakan Yang Diberikan Adalah Berupa Atemia Atau Sista Dari Atemia Yang Sudah Direkapsulasi Maupun Cacing Darah Beku Ini Yang Kami Gunakan Selain Itu Juga Dalam Proses Pemeliharaan Dalam Proses Mempertahankan Ikan Tersebut Dapat Hidup Diadaptasikan Juga Dengan Mempergunakan Pakan Buatan Baik Itu Pakan Bupa Tepung Pakan Buatan Dalam Butuk Tepung Maupun Pelet Ini Juga Merupakan Upaya Yang Kami Lakukan Dalam Mendomestikasi Tahap Pertama Agar Ikan Tersebut Bisa Hidup Dan Yang Pasti Dalam Pemberian Pakan Ini Disesuaikan Dengan Ukuran Maupun Jenis Ikan Yang Dipelihara Atau Yang Didamestikasi Nah Selain Itu Selain Pakan Alami Pakan Buatan Kami Juga Mempergunakan Sebuah Produk Yaitu Maggot Ini Yang Boleh Dikatakan Saat Ini Cukup Dikenal Nah Kebetulan Laboratorium Polam Percobaan Sudah Mampu Memproduksi Maggot Meskipun Produksinya Belum Sekala Besar Setidaknya Untuk Dapat Memenuhi Kebutuhan Pakan Yang Ada Di Laboratorium Berarti Ikan-ikan Yang Dipelihara Kami Mencoba Untuk Memproduksi Maggot Dan Jenis Inilah Yang Kami Coba Berikan Kepada Ikan Ikan Yang Kami Pelihara Misalnya Pada Gabus Pada Ikan-ikan Yang Sifatnya Carnivore Ikan gabus Maupun Omivore Yang Carnivore Nah Jenis Pakan Inilah Yang Kami Gunakan Sebagai Pakan Hidup Yang Diberikan Kepada Ikan-ikan Tersebut Dan Ini Alhamdulillah Memberikan Dampak Positif Bagi Ikan Yang Ada Nah Selain Maggot Dalam Bentuk Segar Atau Hidup Juga Kita Mempergunakan Maggot Kering Jadi Selain Maggot Yang Basah Fresh Atau Yang Hidup Kita Mempergunakan Maggot Kering Sebagai Pakan Dalam Hal Proses Dienifikasi Pada Tahap Pertama Tersebut Nah Setelah Tahap Pertama Tahapan Berikutnya Adalah Bagaimana Mempertahankan Ikan tersebut Dapat Tumbuh Atau Kata Setelah Hidup Bagaimana Dalam Proses Pemeleraan Ikan tersebut Dapat Tumbuh Nah Dalam Tumbuh Supaya Tumbuh Maka Ada Upaya Dilakukan Dengan Merekayasa Pakan Bagaimana Secara Kuantatif Maupun Kualitatif Sehingga Terjadi Pertumbuhan Yaitu Pertumbuhan Somatik Nah Dalam Upaya Membuat Pakan Dengan Menggunakan Magot Kering Yang Kemudian Itu Dibuat Tepung Atau Dengan Mencapur Tepung Yang Ada Dan Menambah Beberapa Bahan Tambahan Aditif Baik Itu Berupa Multivitamin Kemudian Multimineral Kemudian Beberapa Tambahan Aditif Serta Beberapa Asam Amino Yang Ini Kami Coba Dan Kebetulan Dari Beberapa Bahan Inilah Yang Digunakan Untuk Beberapa Mahasiswa Ini Yang Dapat Menjadi Informasi Baik Bagi Pengembangan Ikankan Lokal Yang Kemudian Dari Bahan Ini Kita Buat Pakan Jadi Ini Merupakan Pakan Yang Kami Buat Sendiri Yang Nanti Tujuannya Adalah Yang Akhirnya Kami Berikan Kepada Ikan Yang Dipelihara Dan Alhamdulillah Dari Pakan Yang Kami Berikan Pakan Tersebut Bisa Dikonsumsi Oleh Ikan Yang Dipelihara Tersebut Selain Dari Pakan Ini Juga Menggunakan Misalnya Tadi Ada Maggot Segar Atau Maggot Yang Hidup Dan Itu Juga Kita Coba Bagaimana Dengan Menambahkan Beberapa Bahan Pakan Misalnya Dalam Proses Pembuatan Pakan Ada Proses Pembuatan Mengkultur Atau Memudahkan Maggot Media Yang Digunakan Diperkaya Jadi Media Yang Digunakan Itu Diperkaya Bahan Yang Harapannya Bahan Yang Diberikan Itu Diserap Oleh Maggot Kemudian Maggot Yang Segar Tersebut Yang Nanti Akan Dimakan Oleh Ikan Ini Yang Kami Lakukan Di Laboratorium Percobaan Nah Setelah Ikan Tersebut Dapat Tumbuh Tahapan Berikutnya Adalah Yang Kami Lakukan Bagaimana Ikan Tersebut Dapat Berkembang Biak Dalam Hal ini Adalah Dari Calon Induk Menjadi Induk Dan Induk Yang Sudah Siap Itu Dapat Berkembang Biak Nah Dalam Tahapan Ketiga Ini Ada Beberapa Cara Yang Dilakukan Yaitu Dengan Pertama Misalnya Dengan Merekayasa Pakan Begitu Kuantitatif Mereka Kualitatif Nah Dari Bahan-Bahan Pakan Tadi Yang Kami Coba Buat Yang Harapannya Ikan Tersebut Yang Dipelihara Dapat Matanggonat Kemudian Juga Dengan Merekayasa Lingkungan Atau Dengan Mengelola Wadah-Wadah Pemeliharaan Yang Kita Harapkan Itu Bisa Sesuai Bagi Ikan Sehingga Ikan Tersebut Dapat Matanggonat Dan Terapi Hormonal Terapi Hormonal Dalam Artian Ini Adalah Dengan Makan Proses Penyuntikan Jika Ikan Tersebut Setidaknya Dipijakan Secara Semi Alami Maupun Buatan Ikan Yang Mampu Dipijakan Secara Alami Tidak Perlu Adanya Proses Penyuntikan Nah Dari Proses Tersebut Diharapkan Ikan Yang Dipelihara Atau Didamistikasi Itu Mengalami Perkembangan Dan Pematangan Gonat Yang Akhirnya Ikan Dapat Dipijakan Nah Setelah Proses Pemijahan Selur Menetas Kemudian Ada Proses Pemeliharaan larva Nah Dalam Proses Pemeliharaan Lava Ini Bahan Pakan Yang Digunakan Seperti Tadi Disampaikan Di Slide Awal Yaitu Dengan Menggunakan Seperti Artemia Kemudian Dengan Menggunakan Artemia Sudah Direkapsulasi Maupun Menggunakan Cacing Darah Atau Cacing Beku Cacing Darah Yang Sudah Dibukkan Nah Dalam Proses Perkembangan Berkembang Biak Ada Beberapa Jenis Ikan Yang Boleh Dikatakan Sudah Kami Lakukan Yang Kami Kembangkan Yang Pertama Adalah Ikan Baung Nah Ikan Baung Pada Tahapan Ini Sudah Dapat Kita Memperoleh Ikan Sudah Matang Gonat Tinggal Kita Menggunakan Biak Tinggal Menunggu Waktu Saja Jadi Kebetulan Ada Beberapa Aktifitas Lakukan Jadi Untuk Sementara Ikan Baung Sudah Matang Gonat Tinggal Memproses Perkembang Biak Berikutnya Adalah Salah Satu Mungkin Bukan Termasuk Ikan Tapi Udang Ada Udang Gala Mena Jadi Udang Gala Yang Awalnya Itu Belum Matang Gonat Kemudian Kami Pelahara Di Bak Dan Kita Beli Makan Dan Sekarang Sudah Udang Mulai Bertelur Dan Ini Juga Merupakan Satu Peluang Yang Kedepan Nanti Akan Kita Coba Kemudian Bahkan Ada Pernah Diskusi Dengan Sebuah Keinginan Dari Menyebutkan Nama Prof. CPI Bagaimana Caranya Udang Gala Tersebut Bisa Dikembangkan Atau Dipelihara Di Air Tawar Ini Sebenarnya Sudah Merupakan Sebuah Tantangan Tersendiri Yang Selama Ini Udang Gala Perlu Harus Air Bersalinitas Namun Bagaimana Caranya Udang Gala Tersebut Bisa Dikembangkan Di Air Tawar Saja Jadi Tanpa Penggunaan Garam Atau Air Bersalinitas Ini Sebenarnya Merupakan Sebuah Tantangan Tersendiri Bagi Kami Di Bagaimana Ini Bisa Entah Kapan Tapi Kita Coba Berhasil Berhasil Itu Dibaya Kita Mencoba Masalah Berhasil Berhasil Itu Urusan Nanti Tapi Sidaknya Ini Akan Kita Coba Bagaimana Udang Gala Yang Ada Tanpa Menggunakan Air Bersalinitas Berikutnya Adalah Gabus Gabus Termasuk Jenis Ikan Yang Boleh Dikatakan Sudah Dapat Kita Kembang Biakan Di Laboratorium Mulai Dari Anakan Yang Kemudian Menjadi Di Laboratorium Kolam Percobaan Dan Alhamdulillah Ini Sudah Bisa Kita Lakukan Dengan Beberapa Penggunaan Pakan Pakan Pun Yang Diberikan Itu Belik Dikatakan Pakan Pabrik Tetapi Pakan Yang Kita Olah Dengan Menggunakan Bahan Yang Sebelumnya Dengan Menggunakan Magot Dan Beberapa Bahan Pakan Yang Sebagai Tambahan Dari Pakan Tersebut Selanjutnya Adalah Pepuyu Ataikan Betok Nah Ini Juga Merupakan Salah Satu Jenis Ikan Lokal Yang Saat Ini Sudah Kami Kembangkan Di Laboratorium Kolam Percobaan Jadi Mulai Dari Peneliharaan Calon Induk Kemudian Jadi Induk Selanjutnya Itu Dapat Anakan Dan Hingga Menjadi Induk Kembali Jadi Ini Merupakan Salah Satu Jenis Ikan Yang Sudah Kami Kembangkan Juga Di Laboratorium Kolam Percobaan Dan Terakhir Yang Merupakan Apa yang Tadi Disampaikan Oleh Di Awal Oleh Bu Eni Terkait Dengan Ikan Hias Lokal Nah Kebetulan Alhamdulillah Di Laboratorium Kolam Percobaan Sudah Mampu Dalam Artian Mampu Mengembangkan Salah Satu Beta Ikan Cupang Alam Atau Cupang Liar Albi Albi Beta Tadi Kalau Tidak Salah Disebutkan Yaitu Beta Albi Marginata Yang Merupakan Salah Satu Jenis Ikan Hias Lokal Yang Ada Kalimantan Kalau Dulu Boleh Dikatakan Masih Masuk Di Kalimantan Timur Tetapi Saat Ini Sudah Terpisah Menjadi Kalimantan Utara Yang Tepatnya Adalah Ikan Ini Diperoleh Dari Daerah Malino Nah Kebetulan Ini Merupakan Jenis Ikan Yang Saat Ini Dalam Proses Penelitian Ada Mahasiswa Yang Ikan Cupang Lokal Atau Cupang Liar Maksud Saya Nah Salah Satunya Adalah Beta Albi Marginata Ini Jadi Habitatnya Asalnya Itu Adalah Dari Daerah Malino Yang Ditangkap Di Sungai-sungai Kecil Beraliran Kecil Justru Cenderung Informasinya Adalah Lebih Ke Hutan Jadi Lebih Mengarah Ke Daerah Hutan Dimana Beraliran Kecil Kemudian Jernih Dan Hidup Di Sekitar Ranting Kayu Akar Ataupun Dado Yang Terendah Dalam Air Dan Kebiasaan Makannya Berdasarkan Informasi Itu Bersifat Carnivor Dan Ukuran Induk Yang Awalnya Itu Dibawa Itu Berukuran Sekitar 4-5 Jadi Ada Proses Adaptasi Terlebih Dahulu Yang Coba Pelihara Terhadap Indukan Ini Yang Awalnya Itu Belum Matang Gonat Kemudian Kita Coba Pelihara Sehingga Ikan Dapat Matang Gonat Albi Marginata Itu Memiliki Pola Reproduksi Moth Brother Dimana Induk Jantan Memelihara Telur Hingga Larva Selama Kurang Lebih 21 Hari Jadi Berdasarkan Hasil Pengamatan Yang kami Lakukan Dari Mahasiswa Kemudian kami Melakukan Pengamatan Bahwa Induk Jantan Mengerami Telur Hingga Menjadi Larva Itu Kurang Lebih Sekitar 21 Hari Dan Jumlah Telur Yang Dihasilkan Itu Dari Beberapa Indukan Beta Albi Marginata Itu Maksimal Sekitar 39 Butir Nah Namun Jumlah Larva Yang Dihasilkan Hanya Maksimal Sekitar 28 Ekor Nah Jadi Berarti Ada Beberapa Telur Yang Mungkin Itu Entah Itu Dimakan Oleh Si Induk Atau Katakanlah Larva Yang Dihasilkan Itu Yang Pada Saat Dilepaskan Atau Dikeluarkan Oleh Si Induk Itu Dimakan Nah Jadi Maksimal Yang kami Diteroleh Itu Sekitar 24 Ekor Dan Pada Saat Proses Pemeliharaan Sampai Pembesaran Kami Mendapatkan Informasi Bahwa Ukuran Dari F1 Yang Dihasilkan F1 Yang Dihasilkan Dari Beta Albi Marginata Ternyata Mampu Bereproduksi Atau Awal Mulai Bereproduksi Setelah Berukuran 3-4 Centi Pada Umur Kurang Lebih 4 Bulan Nah Jadi Pada Saat Berumur Kurang Lebih Atau Minimal 4 Bulan Pada Ukuran 3-4 Centi Beta Albi Marginata Itu Mampu Bereproduksi Kembali Dan Ini Yang Merupakan Informasi Salah Satu Ikan Lokal Yang Ikan Hias Lokal Yang Dapat Kita Kembangkan Seperti Yang Disebutkan Di Awal Bahwa Banyak Potensi Jenis-jenis Ikan Hias Lokal Yang Mungkin Kedepan Ini Bisa Kita Kembangkan Tetapi Kembali Lagi Apa Yang Disampaikan Oleh Narasumber Bergocap Pak Dr. Raspi Bahwa Kita Mengalami Kesulitan Induk Jadi Mengalami Kesulitan Induk Untuk Memperoleh Nah Seperti Beta Albin Marginata Saja Itu Justru Mahasiswa Yang Punya Keinginan Untuk Penelitian Kemudian Dibawa Ke Laboratorium Dan Bersama-sama Dengan Mahasiswa Kita Coba Perihara Meskipun Di awal-awal Mengalami Beberapa Kejagalan Jadi Memang Tidak Sesederhana Yang Dibayangkan Bahwa Ikan Ini Diproleh Bisa Mempertahankan Hidup Saja Itu Sudah Syukur Jadi Sempat Beberapa Kali Untuk Jenis Beta Albin Marginata Harus Bulak Balik Mengambil Ikan Tersebut Bahkan Harus Mengirim Dari Malino Untuk Bisa Sampai Ke Samarinda Belum Sampai Ke Samarinda Atau Kata-kata Sudah Sampai Dari Ikan Tersebut Mati Jadi Harus Bulak Balik Juga Upaya Dilakukan Bagaimana Ikan Bisa Mengembang Biakan Kemudian Mendapatkan Informasi Setelah Ikan Tersebut Bisa Mendapatkan Anak Kemudian Dipelihara Kemudian Kira-kapan Atau Pada Ukuran Berapa Ikan Tersebut Bisa Dikembang Biakan Lagi Karena Kalau Dari Alam Kita Tidak Tahu Sudah Umur Berapa Ikan Tersebut Yang Kita Ketahu Hanya Ukuran Jadi Pada Ukuran 45 Ikan Tersebut Sudah Merupakan Calon Induk Kita Coba Plihara Dan Ternyata Setelah Mendapatkan Keturunan Ternyata Pada Umur Kurang Lebih 4 Bulan Dengan Ukuran 3-4 Sentimeter Ikan Tersebut Sudah Bisa Melakukan Proses Reproduksi Dan Ini Yang Merupakan Informasi Singkat Halal Apa Saja Yang Sudah Kami Lakukan Di Demonstrasi Dan Pengembangan Ikan Lokal Baik itu Ikan Konsumsi Maupun Ikan Hias Terima Kasih Untuk Penyampaian Memaaf Jika Penyampaian Ini Banyak Kekurangan Mungkin Terlalu Singkat Mungkin Waktunya Belum 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 Berakhir Tetapi Sesudah Ducukupi Tetapi Mudah-mudahan Informasi Singkat Yang Kami Sampaikan Apa Yang Sudah Kami Lakukan Bisa Memberikan Inspirasi Atau Bisa Memberi Informasi Tambahan Bagi Bapak Ibu Yang Hadir Pada Baik Selasai Itu Bisa Sampaikan Untuk Kurang Lebihnya Saya Memaah Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Ke Bapak Moderata Terima Kasih Pak Baik Terima Kasih Pak Sriyansa Waktunya Pas Kita Merasa Sangat Luar Biasa Karena Memang Apa Yang Di Kembangkan Di Kolam Percobaan Sekarang Ini Merupakan Keinginan Kita Semua Bagaimana Supaya Ikan Lokal Ini Bisa Tetap Lestari Dan Bisa Kita Hadirkan Sebagai Salah Satu Komoditas Produk Unggulan Nasional Sekipun Itu Masih Dalam Tataran Reset Baik Bapak Ibu Sekalian Seluruh Preserta Webinar Yang Hadir Pada Hari Ini Sekarang Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Mungkin Saya Akan Memang Pertanyaan Yang Sudah Diajukan Ini Ada Beberapa Pertanyaan Untuk Ibu Doktor Eni Kusrini Yang Pertama Dari Bapak Abi Nawanto Itu Ikan Hias Yang Sudah Berhasil Dibudidayakan Atau Didomestikasi Di Balai Reset Depok Ini Apakah Sudah Berapa Banyak Berapa Jenis Gitu Ya Kemudian Ada Pertanyaan Dari Prof. Zainuri Itu Kalau Membaca Asal-usul Ikan Maskoki Di Jepang Yang Mana Merupakan Hasil Dari Penyimpangan Perkembangan Ikan Mas Murni Siprinus Secara Budidaya Dan Sekarang Menjadikan Hias Nah Apakah Ada Kemungkinan Atau Peluang Di Level Atau Di Tingkat Balai Reset Ini Untuk Secara Sengaja Membuat Jenis Ikan Baru Jenis Ikan Baru Mungkin Yang Asalnya Bisa Berasal Dari Ikan Asli Kalimantan Misalnya Ikan Tambahkan Sehingga Mempunyai Nilai Jual Yang Lebih Baik Tentu Ini Secara Genetika Mungkin Bisa Dijelaskan Kemudian Yang Ketiga Ada Pertanyaan Dari Pak Sadik Ini Masih Pertanyaan Untuk Ibu Doktor Ini Yaitu Terkait Dengan Pengiriman Ikan Paling Banyak Saya Temui Dari Satu Jasa Pengiriman Antara Satu Dengan Yang Lainnya Punya Peraturan Berbeda Ini Ini Harusnya Seperti Apa Jadi Terkadang Menyulitkan Bagi Yang Mengirim Ikan Dan Sebenarnya Standar Pengiriman Ikan Itu Seperti Apa Ada Tadi Pertanyaan Terkait Yang Yang Sama Dengan Yang Ini Itu Sebenarnya Kalau Standar Berkarantina Itu Apakah Menggunakan Jenis Ikan Jumlah Ikannya Dibatasi Atau Tidak Atau Adakah Jumlah Ikan Yang Tidak Perlu Karantina Itu Ada Juga Pertanyaan Seperti Itu Kemudian Ada Pertanyaan Dari Erna Ulina Baban Itu Terkait Dengan Kenapa Ikan Air Tawar Lebih Mudah Diburusdayakan Daripada Ikan Laut Kemudian Ada Dari Andri Hamria Andi Radri Hamria Itu Terkait Dengan Regulasi Dalam Rangka Mempermudah Perdagangan Serta Efisiensi Biaya Dalam Fokus Pengembangan Ikan Hias Apa yang harus Dakukan Untuk Menghindari Kematian Ikan Hias Terkait Pada saat Dieksport Transportasi Ini Ini Pertanyaan Untuk Urusan Terkait Teknis Pengiriman Kemudian Dari Pak Bambang Sulis Tiarto Itu Tadi Pertanyaan Mengenai Berapa Jumlah Ikan Yang Wajib Karantina Kemudian Saya ingin Ada Dari Ahmad Ismail Juga Tentang Harga Jual Untuk Setiap Ikan Hias Apakah Ada Standarnya Kemudian Faktor Apa Yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Harga Jual Ikan Mungkin Itu Ada Pertanyaan Yang Dari Webinar Zoom Ini Terus Kemudian Ada Satu Pertanyaan Mungkin Yang Apakah Akan Disampaikan Langsung Terkait Dengan Yang Bebek Langsung Ya Pak Bisa Langsung Silahkan Ibu Untuk Menyikat Waktu Mohon Maaf Tadi Yang Pertama Ikan Hias Apa Saja Yang Sudah Berhasil Didomestikasi Di Balai Sedepo Ini Ikan Saya Saya Sampaikan Ikan Asli Indonesia Dulu Ya Pak Ada Beberapa Yang Telah Berhasil Dan Sudah Sampai Diteranser Ke Masyarakat Yang Pertama Butia Butia Sumatera Dan Kalimantan Sudah Domestikasi Kemudian Produksi Sampai Produksi Masal Kemudian Sudah Sampai Didesimilasi Atau Transfer Teknologi Kepada Masyarakat Yang Kedua Balasak Kemudian Butia Balasak Itu Belasak Juga Dari Sumatera Transfer Teknologi Keberhasilannya Telah Didisiminasikan Di daerah Magelang Jawa Tengah Kalau Butia Tadi Ada Beberapa Macam Yang Telah Saya Sampaikan Di Depan Kemudian Rainbow Rainbow Untuk Rainbow Yang Tadi 28 Yang Hasil Ekspedisi Dari Papua Itu Yang Sudah Sampai Keberhasilannya Sudah Transfer Teknologi Budidaya Yang Dike Masyarakat Diseminasi Itu Adalah Rainbow Ayamaru Dan Rainbow Kurumoy Itu Ada Di daerah Boyolali Jawa Tengah Kemudian Di Jabodetabek Itu Sudah Dilakukan Diseminasinya Kemudian Cukbang Alam Itu Beta Imbelis Sama Beta Rubra Dan Beta Canoides Yang Sudah Berhasil Domestikasi Produksi Masa Dan Teknologi Budidayanya Dan Sudah Diseminasi Juga Nah Ini Apa Namanya Kemudian Kemudian Kardinal Pangge Juga Sudah Sampai Ke Diseminasi Yang Dilakukan Di Pangge Kepulauan Ngepalu Nah Kemudian Rainbow Ikan Koi Untuk Introduksi Ikan Koi Ikan Koi Juga Sudah 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 Banyak Dilakukan Untuk Transfer Teknologi Ke Masyarakat Yang Intinya Banyak Macam-macam Kegiatan Dari Perbaikan Teknologi Pembelian Kemudian Penanggulangan Penyakit Melalui Vaksin Kemudian Apa Namanya Ada Beberapa Peningkatan Kualitas Warna Untuk Ikan Koi Dan Sebagainya Sudah Pernah Dilakukan Dan Sudah Ditransfer Di Masyarakat Kemudian Untuk Sampai Domestikasi Ada Ikan Tiger Fish Ikan Ras Bura Kemudian Neon Tetra Neon Tetra Sekarang Sudah Transfer Teknologi Ke Masyarakat Di Daerah Jawa Barat Depok Dan Sekitarnya Karena Sentra Produksi Neon Tetra Ada Di Daerah Depok Sendiri Kemudian Apa Lagi Ya Rainbow Botia Balasak Rainbow Kemudian Tiger Fish Arowana Rasbora Cupang Alam Koi Itu Balasak Dan Sebagainya Itu Yang Sudah Sampai Diseminasi Itu Tapi Kalau Proses Domestikasi Ada Banyak Yang Dilakukan Di Balai Kami Pak Abin Kan Dekat Sekali Mampir Keliling Di Depok Kan Dekat Bapak Di UI Seperti Itu Pak Abin Kemudian Untuk Pertanyaan Yang Nomor Dua Tadi Apa Yang Nomor Dua Apa Ya Pak Moderator Ya Ya Itu Soal Penyimpangan Bu Apakah Dari Balai Riset Perikanan Itu Bisa Enggak Melakukan Hal Yang Sengaja Tentang Genetik Ya Pak Yang Ini Asal Ikan Oh Bisa Pak Asal Ikan Tambakan Ikan Lais Ikan Ikan Cupang Memang Sudah Dikuasai Teknologi Budidayanya Sudah Bisa Produksi Masal Apabila Akan Dilakukan Pak Pak Prof Apabila Akan Melakukan Pemulihaan Sudah Sangat Bisa Asal Targetnya Apa Yang Bisa Yang Akan Dicapai Seperti Itu Nah Misalnya Kalau Misalnya Untuk Hanya Perbaikan Kualitas Misalnya Untuk Warna Atau Bentuk Nah Itu Juga Bisa Dilakukan Nah Itu Tapi Tidak Memang Tidak Sembarangan Ya Harus Dipelajari Apa Namanya Faktor Genetiknya Jukup Behaviornya Juga Kemudian Sifat Reproduksinya Juga Karena Tidak Semuanya Bisa Kawin Silang Jadi Nanti Banyak Hal Yang Perlu Dilakukan Untuk Kawin Silang Untuk Mendapatkan Target Apa Yang Bisa Diperoleh Seperti Itu Pak Mungkin Potensi Potensi Untuk Ikan Ikan Hias Yang Di Kalimantan Timur Kan Lumayan Banyak Juga Sebenarnya Cuma Mungkin Baru Tahap Domestikasi Belum Sampai Kepemuliaan Seperti Itu Jadi Kalau Sudah Berhasil Teknologi Budidayanya Bisa Dilakukan Pemuliaan Untuk Perbaikan Kualitas Kalau Intinya Kalau Ikan Hias Kan Pasti Perbaikan Kualitas Baik Bentuk Warna Kualitas Pencerahan Warna Misalnya Kemudian Membuat Ikan Tambakan Yang Buntutnya Bisa Slayer Misalnya Begitu Bukan Juga Bisa Dilakukan Nah Kemudian Untuk Yang Nomor Tiga Untuk Pengiriman Ikan Paling Banyak Saya Temui Dari Satu Jenis Jasa Pengiriman Itu Mempunyai Peraturan Yang Berbeda Sebenarnya Standar Pengiriman Untuk Masing-masing Ikan Itu Standar Umumnya Sama Untuk Mulai Dari Packing Kemudian Kebutuhan Oksigennya Kemudian Berapa Jam Harus Nanti Diganti Kemudian Seperti Itu Tapi Dari Karantina Sendiri Itu Memang Ada SOP Yang Perlu Dipatuhi Di Situ Nah Karena Masing-masing Ikan Adalah Berbeda Contoh Ikan Yang Kecil Dengan Ikan Yang Besar Atau Ikan Yang Durinya Tajam Misalnya Itu Standarnya Berbeda Jadi Ini Ada SNI Bapak Bisa Brosing Dari SNI Transportasi Pengiriman Ikan Jenis Apa Itu Ada Di BKI PM Itu Ada SNI Untuk Masing-masing Ikan Kalau Misalnya Ikan Tiger Fish Itu Kan Udah Ikannya Besar Kemudian Apa Namanya Durinya Duri Duri Siripnya Tajam Jadi Untuk Pengirimannya Juga Lebih Ekstra Hati-hati Lain Dengan Ikan Rasbora Misalnya Ikan Rasbora Yang Kecik-keci Dalam Jumlah Yang Banyak Mungkin Tidak Secermat Untuk Ikan Yang Besar Itu Tadi Jadi Memang Masing-masing Ikan Ada SOP Masing-masing Dan Ini Untuk Standar Umum SNI Itu Ada Pak Di BKI PM Bapak Bisa Brosing Barangkali Yaitu Terbitan Diterbitkan Di BKI PM Dan Adanya Di Pusat Karantina Nah Untuk Yang Nomor Empat Di materi Yang Ibu Sampaikan Ikan Hias Air Tawar Merupakan 90% Dari Hasil Budidaya Sedangkan Ikan Yang 5% Sudah Budidaya Pertanya Pertanya Mengapa Ikan Ikan Tawar Lebih Mudah Dibudidayakan Daripada Air Laut Padahal Padahal Ikan Jenis Ikan Hias Laut Itu Jauh Lebih Banyak Daripada Ikan Air Tawar Nah Ini Pengalaman Ini Berbagi Pak Ini Ikan Air Tawar Itu Lebih Mudah Ya Fasilitasnya Juga Lebih Mudah Diperoleh Untuk Misalnya Nia Untuk Ikan Hias Aquarium Ikan Air Tawar Pembuatannya Fasilitasnya Kemudian Untuk Nama Untuk Adaptasinya Di Air Tawar Juga Lebih Mudah Sedangkan Untuk Air Laut Air Laut Itu Untuk Aquarium Air Laut Itu Lebih Susah Filternya Juga Berbeda Kemudian Untuk Fasilitas Air Laut Kalau Tidak Dekat Dengan Sumber Air Laut Akan Sulit Dilakukan Contoh Balai Riset Budidaya Ikan Hias Di Depok Itu Tupok Sihnya Salah Satunya Harus Ada Ikan Payo Dan Ikan Laut Namun Kami Memiliki Hedger Ikan Laut Itu Sangat Sulit Karena Jauh Dari Sumber Sumber Air Laut Dan Kami Membeli Membeli Air Laut Itu Secara Kontinu Untuk Maintenance Dari Aquarium Itu Salah Satu Contoh Kenapa Ikan Hias Laut Memang Lebih Sulit Dilakukan Kalau Ikan Hias Air Tawar Akan Lebih Mudah Ibaratnya Untuk Ikan Cupang Anak SD Juga Sekarang Sudah Bisa Untuk Breeding Seperti Itu Kalau Ikan Hias Laut Mungkin Juga Tidak Sulit Untuk Di Daerah Daerah Yang Memang Sentral Produksinya Dekat Sumber Air Laut Contoh Lampung BBL Lampung BBL Situbondo Kemudian BBL Ambon Kemudian Di Gondol Bali Nah Itu Tidak Terlalu Sulit Karena Sirkulasi Untuk Air Laut Diperolehnya Dengan Mudah Seperti Itu Lanjut Pak Yang Nomor 5 Fasilitas Itu Ya Fasilitas Jadi Segala Sesuatu Kalau Fasilitas Mudah Juga Lebih Gampang Orang Tertarik Untuk Belajar Seperti Itu Silahkan Ini Yang Tapi Mohon Interrupsi Sedikit Karena Ada Beberapa Interrupsi Atau Mungkin Akan Ada Tanggapan Tanggapan Langsung Oh Iya Mohon Maaf Ya Sudah Ditunggu Tanggapannya Pak Katsun Kepala Katsun Batubara MSI Dari Balai Karantina Balai Papan Jadi Mungkin Mungkin Akan Memberikan Tanggapan Langsung Oh Iya Mohon Pak Silahkan Bapak Barangkali Bisa Menjawab Baik Baik Terima kasih Bu Bu Ini Saya Katsun Batubara Bu Dari Balai Karantina Salam Kenal Pak Terima kasih Bu Tadi Bu Udah Menjelaskan Mengenai Prosedur Karantina Jadi Seperti Bu Jelaskan Tadi Memang Prosedur Prosedur Pengiriman Karantina Seber Gak ada Suaranya Ya Terputus Pak Katsun Masih ada Masih Online Ibu Sampaikan Tadi Memang Kita Otomatis Kan Dia Jadi Mungkin Tambahannya Peraturannya Sama Bu Jadi Untuk Teman-teman Yang Mau Berusaha Ekspor Ikan Yang Pertama Adalah Mendaptar Mendaptarnya Ada KTP Ada Ijin Usahanya Nanti Untuk Ikan Yang Ibu Sampaikan Tadi Bahwa Ada Ininya Kuarantinanya Ada Jenis Nanti Ada Kalau Targetnya Itu Udah Terperiksa Bebas Penyakit Nanti Akan Dijinkan Perangkat Dan Terpis Sertifikat Tapi Apabila Ditemukan Penyakit Yang Ada Targetnya Apabila Itu Yang Dilarang Ditolak Pengirimannya Sedangkan Yang Bila Bisa Ikan Tersebut Bisa Disembuhkan Terpenyakit Setelah Sembuh Baru Bisa Dikirim Jadi Nanti Pengguna Jasa Di Karantina Itu Kita Udah Sistem Siskarin Yang Online Jadi Pengguna Jasanya Setelah Mendaptar Nanti Dari Rumah Ikannya Bisa Sampai Di Bandara Nanti Ngurus Tinggal Periksa Fisiknya Jadi Kalau Ibu Sampaikan Tadi Ada Yang Namanya CPB Cara Budidaya Ikan Yang Baik Di Karantina Ikan Juga Ada Cara Karantina Ikan Yang Baik Apabila Dia Sudah Mempunyai Cara Karantina Ikan Yang Baik Nanti Dia Selama Mengirim Yang penting Ada Penerbangannya Tapi Apabila Tidak Dia Mempunyai CKIB Dia Akan Melakukan Pengujian Yang Namanya End Product Jadi Setiap Dia Mau Mengirim Empat Hari Sebelum Pengiriman Itu Dia Akan Mengirimkan Sample Dulu Ke Karantina Nanti Diperiksa Nanti Apabila Bebas Penyakit Baru Bisa Diterbitkan Sertifikanya Bu Jadi Untuk Karantina Apalagi Sekarang Bu PP85 Pengiriman Domestik Baik Ikan Hias Maupun Segar Beku Tidak Ditarik Biaya Bu Nol Jadi Tetapi Kita Tetap Melakukan Pemeriksaan Target Target Penyakitnya Mungkin Itu Tambahan Saya Dari Saya Alhamdulillah Semakin Dipermudah Untuk Regulasi Regulasi Pergatangan Ikan Biasa Tapi Tetap Tidak Berisa Penyakitnya Untuk Mencegah Tersebarnya Penyakit Dari Seperti RLN Ya Soalnya Akan Berisiko Tinggi Nanti Seperti Koi Bisa Gulung Tikar Gara Gara Masuk Yang Kurang Apa Namanya Steril Terima Kasih Pak Kasih Tapi Tidak Ada Batasan Jumlah Ikan Yang Harus Dikirim Mau Satu Ekor Sebenarnya Harus Tetap Di Karantina Gini Pak Nanti Jadi Karena Target Karantina Penyakit Bebas Penyakit Bukan Masalah Banyak Dan Sedikit Jadi Sekarang Kalau Ikannya Memiliki Target Penyakit Yang Bisa Menyukur Ke Daerah Tujuan Nah Itu Tetap Dilakukan Pemeriksaan Pak Jadi Satu Ekor Sepuluh Ekor Seribu Ekor Pun Sama Aja Kalau Seribu Ekor Satu Ton Tidak Berpenyakit Langsung Aja Dikirim Pak Baik Terima Kasih Banyak Pak Mungkin Ada Dari Pas Pas Fahe Ada Memberi Tanggapan Ibu Ibu Tadi Memberikan Saya Ya Oke Baik Ada Penyampaian Terima kasih Dari Pak Profesor Jainuri Dari Informasi Tadi Mungkin Ada Tangkapan Dari Ibu Ini Untuk Pertanyaan Berikutnya Yang lain Yang nomor 5 Kepada Pak Doktor Aspi Ini Yang nomor 5 Sebelumnya Membahas Regulasi Fokus Seperti yang Kita Bahwa ikannya Sebenarnya Dalam Hidup Yang Harus Dilakukan Nah Ini Mungkin Sama Ya Pak Ya Pak Penjelasannya Ya Pak Ya Disampaikan Pak Katzon Tadi Ya Yang Disampaikan Pak Katzon Tadi Harga Jual Ikan Hias Ini Apakah Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Itu sebenarnya Harga Jual Ikan Hias Oh Yang Nomor Tujuh Ya Pak Ya Ini Adalah Yang Pertama Adalah Trend Trend Itu Sangat Mempengaruhi Pak Begitu Trend Ikan Hias Tertentu Komoditas Tertentu Itu Naik Nah Itu Otomatis Akan Jadi Memang Memang Apa Namanya Ditentukan Oleh Pasar Ya Jadi Yang pertama Adalah Trend Yang kedua Memang Promosi Ya Pak Ya Promosi Ikan-ikan Trend Baru Misalnya Ikan-ikan Yang model Baru Nah Contoh Misalnya Seperti Ikan Cupang Meskipun Murah Tapi Ada Yang Menemukan Ikan Cupang Yang Sesuatu Yang Baru Dengan Model Yang Baru Ikan Cupang Giant Misalnya Seperti Itu Nah Itu Dipromosikan Menemukan Bahwa Ikan Apa Namanya Hasil Selective Breeding Atau Hasil Dari Rekayasa Genetika Atau Apa Yang Bisa Mendapatkan Strength Seperti Ini Dipromosikan Itu Pasti Harganya Akan Melonjak Tinggi Nah Itu Memang Yang Pertama Adalah Trend Trend Itu Sangat Menentukan Sekali Setiap Hari Setiap Detik Dan Setiap Minggu Setiap Bulan Itu Akan Berbeda Beda Seperti Itu Pak Baik Ibu Dokter Eni Kusrini Atas Jawaban-jawabannya Sangat Luar biasa Sekali Pemaparannya Kemudian Kita Beralih Ke Pertanyaan Yang Disampaikan Kepada Bapak Dokter Asli Mungkin Share Screennya Ada Sini Di Sini Go Terima kasih. Terima kasih. Pak Asfi, mohon mic-nya dibuka. Pemodulator diinformasikan mic-nya. Maaf, saya jadi untuk Pak Sadik tadi. Jadi, efek jira ini agak sulit, Pak. Jadi, kalau kita misalnya melakukan itu tadi, melakukan penangkapan misalnya, dana seperti itu, pada kenyataannya juga kita di sini, karena yang melakukan itu adalah masyarakat kecil, nelayan kecil atau nelayan kecil tadi, yang mata pencahariannya betul-betul hanya itu saja dan miskin juga, seringkali ada kebijakan-kebijakan tertentu yang menyebabkan mereka itu dilepaskan. Nah, kebijakan seperti ini bukan memberi efek jira, tetapi ada kenyataannya yang berulang, berulang, berulang kembali. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, jadi masalah apabila kemudian bagaimana sebaiknya? Nah, ini yang jadi masalah. Saya pernah, ya seperti misalnya di, saya tahu, saya pernah belajar di Jepang dulu, perairan sumber daya ikan itu tadi adalah milik dari satu kooperasi, milik masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya ada satu orang yang di luar masyarakat itu kemudian mengambil ikan di situ, maka yang mendendam, mendendam hukumnya itu, menuntutnya itu adalah atas sama kooperasi, masyarakat yang mengetahuinya. Sehingga orang itu bisa jadi jerak, karena begitu dia melakukan penangkapan lagi di alam, di satu lingkungan gitu, masyarakat lagi yang langsung akan melakukan penangkapan, yang melakukan, apa namanya, melakukan penangkapan, yang sebenarnya menuntut, itu bisa. Di tempat kita itu tidak bisa seperti itu. Akhirnya berulang-berulang berulang, ya tidak bergabung lagi. Seringkali akhirnya masyarakat ada yang melakukan ini, melakukan tindakan-tindakan yang menghukum, memukuli, misalnya seperti itu. Jadi ini ada beberapa kejadian di masyarakat kita, sampai beberapa orang sampai hampir mati karena dipukuli oleh masyarakat. Nah, ini yang juga menjadi peringatan, sebenarnya bahwa seberdaya alam itu seharusnya dipakai itu bersama gitu. Jadi tidak dipakai dengan cara yang sebaik-banyak untuk menjaga kelesaiannya. Nah, ini yang sulit. Hari ini saya juga mengamati, sulit untuk mengatur yang memberikan efek jerak. Jadi belum ada cara kalau itu orang yang berpulang-pulang. Kemudian yang kedua, untuk Ibu Dr. Nopak, terima kasih pertanyaannya. Jadi nelayan kecil ini, dahulunya jadi sudah susah untuk melayangkan ya. Dengan batasan antara 5 GT, batasan 5 GT untuk yang disebut nelayan kecil itu saja, kita sudah bingung karena apa? Mencatat mengamati, mengukur kapal yang 5 GT itu. Jadi bukan satu pekerjaan yang mudah. Jadi ada keterbasan-keterbasan. Keterbasasan dari teman-teman kita di Dinas. Dinas Kelautan Perikanan. Nah, tetapi sebenarnya ada suatu kelebihan. Jadi di ketak kami di sini, nelayan kecil itu dicatat oleh Dinas Kelautan Perikanan. Jadi dicatat. Mereka itu dicatat kemudian dibentuk ke dalam suatu koperasi. Sehingga mereka bisa dibedakan antara nelayan kecil dengan nelayan besar. Dan para penyuluh di Dinas juga langsung melakukan pengecekan apakah mereka termasuk nelayan kecil. Nelayan yang memang perlu dibantu. Nah, nelayan kecil ini tadi memang banyak kelebihan. Bahwa dia menjadi perhatian dari pemerintah, dari mereka daerah untuk dibantu. Nah, sementara untuk nelayan-nelayan besar, ini sudah tidak lagi memperoleh bantuan. Ini yang mau berikut. Kalau dari secara kapal, lalu-lalu kapal, ini sekarang tidak terlaku dengan undang komunitas lawa kita ini. Betul, ini tidak terlaku lagi. Yang 5 juta itu. Tapi teman-teman di Dinas melakukan pemilahan. Jadi berdasarkan mereka melihat langsung ke lapangan, kemudian mereka membentuk kelompok nelayan yang kemudian dibina oleh Dinas. Nah, kalau kita sendiri memang, nah itu lagi pekerjaan dari orang Dinas. Bagaimana mereka bisa menentukan bahwa mereka ini betul nelayan kecil dan yang bukan. Jadi, teman-teman di Dinas melakukannya seperti itu. Mengelompokkan, berdasarkan mereka melihat langsung seperti apa ekonomi mereka. Pergiatan mereka. Jadi, apakah betul ikan itu ditangkap dan gunungin sedikit, kemudian hanya dijual untuk menutupkan sehari-hari, dilihat dari rumahnya, dilihat dari kemukimannya, dilihat dari hasil tangkapannya, kemudian diletakkan tambah dia itu adalah nelayan kecil. Kalau dari dahulu, yang dilakukan itu sebut. Kemudian untuk Pak Rony, tentang kebunian sidat, pembesaran ini sebenarnya sudah ada, di tempat kita. Utamanya dilakukan di kolom-kolom pes tambang. Tapi untuk jenis bifolor. Sedangkan untuk pembesaran, kumpulan saya pernah melihat ada di Bengalo, tetapi sekarang tidak ada lagi di tempat kita. Jadi, pembesaran ikan sidat ini tidak dilakukan. Ya, sebab itu bukan yang tercatat sebagai penghasil ikan sidat ke saat ini. Jadi, masih di daerah Jawa, yang banyak menghasilkan sidat. Tapi kita di sini sudah ada pembeli, bahkan ada beberapa orang menanyakan di mana ada orang yang beli sidat. Jadi, sidat yang dicari itu adalah kamu rata dan bikalar. Tapi kita di sini belum ada yang membesarkan secara-besaran gitu, sehingga secara nasional kita itu belum ada. Jadi, kalau ada kaktim itu yang mengeluarkan sidat, itu bukan dari pembesaran, tetapi hasil tangkapan dari alam. Kemudian, ada lagi pertanyaan dari Bapak Januri. Ini tadi, karepan lokal ini bisa dibuat hitam atas putih. Karepan lokal untuk masyarakat dahia, seingat saya, di Padang, tidak dikatakan hitam atas putih, hanya dari mulut ke mulut. Jadi, tidak ada. Seperti surat gitu, seperti saya lihat di Sumatera, itu ada seperti itu. Tapi tadi, kaktim itu belum ada, Pak Januri. Jadi, yang hanya karepan lokal itu hanya sedar dari mulut ke mulut, kemudian masyarakat pun memahami bahwa itu ada pembatasan. Tapi yang seperti yang mau direncanakan, seperti di daerah Bulungan, itu untuk ikan kalau, tadi melakukan karepan lokal, itu juga sulit. Karena suma itu dikuasai oleh satu-dua desa. Satu desa mau melakukan karepan lokal, tidak melakukan penangkapan, penangkapan itu hanya ditertukan dengan satu waktu. Sementara satu desa lagi, di sungai yang sama, itu melakukan penangkapan sebebaskan saja. Jadi, ini mengakibatkan masalah lagi. Jadi, apakah itu harus ditangani oleh, jadi karepan lokal, tapi harus dibuat oleh, pihak yang lebih tinggi lagi. Yang melakukan hal ini adalah, bupati, ataupun kecamatan. Nah, ini yang jadi masalah kita. Jadi, masyarakat itu yang satu daerah, melakukan karepan lokal, yang satu tidak. Karena perairannya sama. Mungkin begitu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Asfi. Terima kasih banyak, Pak Asfi. Jadi, hal-hal terkait dengan kearifan lokal, ini juga memang menarik perhatian. Karena kalau ditetapkan oleh hanya satu kampung saja, sementara penyebaran ikan itu melewati beberapa kampung, ini menjadi masalah. Karena pasti akan menimbulkan konflik horizontal di tingkat bawah. Ini penjelasan dari Pak Asfi tadi, sangat menarik. Kemudian untuk ikan sidat memang belum ada ya. Kalau di Kaltim sebenarnya sudah ada yang memelihara ya. Yang memelihara, membesarkan saja. Tetapi volumenya juga tidak banyak. Mungkin kesulitan mendapatkan gelas ilnya kali, Pak, ya? Iya. Kalau kita masih gelas ilnya kan didatang dari Sulawesi. Iya. Jadi gelas ilnya. Kemudian jahat sendiri itu tidak mungkin. Karena harus di laut dalam. Jadi untuk bibit dan seperti gelas ilnya itu masih didatangkan dari Sulawesi. Kita di Kaltim saja untuk musim ruaya gelas il ini juga belum terdata ya, Pak, ya? Setelah 40 tahun baru ada ruaya lagi, Pak, ya? Nah, ini ada yang misterius juga yang masih perlu ditelah secara ilmiah atau diteliti. Baik, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Pak Isri Anshah. Ini tadi ada dari Prof. Zainuri, Pak Is. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana Pak Is menetapkan food habit-nya? Oke, baik. Kebiasaan makannya. Kemudian ada juga apakah sudah melakukan identifikasi terhadap food habit sebelum melakukan pengembangan ikan-ikan lokal ini. Sehingga biasanya umumnya kan ikan lokal itu adalah kejadian kematian yang sangat tinggi pasca larva. Pasca kuning telur berarti kan? Jadi ini karena ritme atau kebiasaan makan mereka di alam itu belum kita ketahui pasti di fase larva ini dia makan apa saja. Dan apa yang harus sudah dilakukan oleh Pak Isri Anshah di kolam percobaan atau mungkin sebelumnya terkait dengan hal tersebut. Kemudian ada juga ikan gabus, Pak Is. Ada pertanyaan ini tadi dari, saya lupa siapa ya ini tadi? Pak Rony Hidayat. Yang terkait dengan pemijahan ikan gabus. Pak Rony Hidayat. Bagaimana memijahkannya dan bagaimana cara memberi makan pada benih agar bisa makan pakan buatan pabrik. Itu tadi pertanyaan dari Bapak. Siapa tadi ya? Pak Rony Hidayat, Pak. Oke, mungkin itu Pak. Ini Pak Is, ada dua pertanyaan. Silahkan dijawab dulu sebelum ada beberapa pertanyaan yang lain akan disampaikan. Baik, terima kasih atas sempatan yang diberikan oleh Bapak moderator. Jadi yang pasti yang pertama untuk informasi dari Prof. Janori. Terima kasih, Prof. Sudah sebenarnya tadi kalau membaca slide yang ditampilkan bukan pertanyaan, Pak moderator. Tapi justru memberikan saran, masukan. Terkait dengan untuk pujidaikan. Yang pasti yang pertama adalah terlebih dahulu mengetahui. Saya setuju. Yang pasti untuk dalam hal pemeliharaan, kita terlebih dahulu harus mengetahui kebiasaan makan ikan tersebut. Karena ini terkait dengan posisi dari pemeliharaan nanti. Apakah ikan tersebut termasuk? Ya, ya. Kalau gitu langsung ini aja, Pak Is. Pertanyaan dari Farroni Hidayat tadi. Oke, Farroni. Bagaimana pemijahan ikan gabus? Kemudian bagaimana cara men-treatmentnya agar mau memakan pelek mungkin ya? Oke, baik. Tetapi sebelum itu saya tentaskan dulu. Tentaskan pabri. Saya tentaskan dulu. Kemudian saya bacakan aja, Pak Is ya, pertanyaan-pertanyaan yang lain. Supaya menjawabnya bisa sekalian. Oke, silahkan. Untuk rekaya sapakan, Pak Is. Ini ada pertanyaan dari Sadik Banjarmasin juga. Untuk rekaya sapakan, apakah ada penambahan hormon? Atau suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan? Kemudian dari ada sama Ernauli Nababan juga meminta, mempertanyakan mengenai perekayasaan pakannya. Kemudian ada Nurjanah. Pakan apa yang paling baik, Pak Is, selama ini? Misalnya contoh kalau ikan gabus atau ikan yang lain lah. Apakah pakan alami atau pakan buatan? Dan bagaimana kita tahu bahwa pakan alami atau buatan tersebut lebih cocok pada ikan tersebut? Itu dari pertanyaan Nurjanah. Kemudian, masih ada waktu ya, kita langsung lanjut. Untuk ikan yang punah, apakah lebih baik dibudidayakan? Jika lebih baik dibudidayakan, hal apa yang harus dilakukan? Ini, kalau sudah punah ya, bagaimana mengembalikannya? Itu lebih kepada RKSDN. Jangan sampai punah dulu ya. Ini pertanyaan tidak perlu dijawab. Kemudian, baik. Oke, bisa langsung dijawab? Itu saja yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, Pak Is. Untuk Pak Is, Munggo, silakan dijawab, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas sempat yang diberikan. Jadi, yang pasti yang pertama, salam dulu untuk Prof Januari. Terima kasih untuk salam masukannya terkait dengan, pertama, terkait dengan food habit. Memang itu merupakan salah satu hal yang paling penting yang perlu dilakukan. Sejujurnya mengetahui food habit atau kebiasaan makan ikan tersebut. Nah, ini karena terkait nanti dalam proses pembeliharaan. Jangan sampai nanti katakanlah ada kesalahan dalam hal pemberian pakan. Karena untuk di awal-awal domestikasi tidak mungkin kita melakukan dengan pemberian pakan buatan. Tetapi harus menyesuaikan pakan jenis food habit dari ikan tersebut. Jadi, terima kasih untuk saran masukannya, Prof Januari. Kemudian, pertanyaan yang kedua dari Bapak Farroni Dayat terkait dengan pembenihan ikan gabus. Jadi, ikan gabus yang dilakukan sampai saat ini adalah dengan cara secara semi-alami maupun alami. Jadi, sudah dilakukan dengan alami. Jadi, tanpa ada proses penyutikan. Kemudian, proses semi-alami. Jadi, ada penyutikan kemudian dipijakan secara alami. Dan untuk buatan kami belum mencoba arah ke sana. Jadi, kalau kami punya prinsip jika ikan tersebut bisa dipijakan secara alami, kami tidak melakukan secara semi-alami. Tapi, jika alami tidak bisa, baru kami mencoba dengan secara semi-alami. Jika semi-alami bisa, berarti tidak perlu melakukan proses pembeliharaan secara buatan. Nah, kemudian terkait dengan pembeliharaan, pembeliharaan larva sehingga pembenihan. Yang upaya yang dilakukan adalah yang pasti apakah nanti terkait dengan pakan buatan, yang pasti untuk ikan gabus, untuk tahapan awal, itu tidak dengan pemberian pakan buatan. Jadi, diadaptasikan dulu pakan sesuai dengan kebutuhan karena ikan-pakan ripor, berarti lebih terkait dari berbahan lewani. Nah, secara perlahan, itu diadaptasikan dengan pakan buatan. Jadi, diadaptasikan dengan pakan buatan sehingga ikan tersebut bisa mengkonsumsi pakan buatan yang ada. Namun, pemberian pakan buatan juga mungkin perlu diperhatikan juga karena ada beberapa kasus yang terjadi, pemberian pakan buatan justru menyebabkan kematian pada ikan. Justru yang terjadi adalah dari kasus yang kami peroleh, pemberian pakan buatan mengakibatkan ikan temati dan perutnya pecah. Karena ada kemungkinan tidak mampu mengkonsumsi pakan yang diberikan. Nah, oleh karena itu kami mencoba tetap bahasanya dengan menggunakan pakan buatan tetapi yang dibuat dari bahan pakan hewani. Misalnya dari udang rebon yang kami buat tepung, kemudian kami buat pakan, maupun termasuk juga dari magot. Jadi, magot kiri yang kami buat menjadi pakan buatan. Nah, itu salah satu solusinya. Dengan menggunakan pakan buatan, ada kecenderungan, ada kecenderungan, daya tahan atau kelangsungan hidup ikan tersebut menjadi rendah. Karena ada beberapa kasus yang terjadi, terjadi kematian yang ditandai dengan perut rata-rata pecah. Mungkin kemungkinan itu karena tidak mampu mengkonsumsi pakan, karena lebih banyak pakan buatan, kemungkinan. Apalagi kata-kala pakan buatan tersebut, proteinnya rendah. Kalau protein rendah, kemungkinan itu adalah bahan abatinya lebih banyak. Nah, berarti harus pakan dengan protein yang kandungannya tinggi. Nah, berikutnya dari pertanyaan Saudara Sadik, nah ini juga kebetulan juga alumni fakultas kita, Pak Sumarjo, mahasiswa BDP juga. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah dalam pemeliharaan menggunakan hormon? Nah, dalam selama pemeliharaan, kami tidak menggunakan hormon. Jadi, kami tidak menggunakan hormon, tetapi untuk menggunakan beberapa bahan suplemen. Nah, jadi menggunakan bahan suplemen, agar ikan tersebut dapat memiliki daya tahan hidup yang baik. Misalnya, katakanlah dengan menggunakan vitamin, vitamin mix, mineral mix, maupun beberapa yang kami coba saat ini adalah menggunakan beberapa asam amino. Yang saat ini, yang kebetulan mungkin katakanlah sudah tersedia, seperti lisin, kemudian methionin, maupun valin. Nah, ini yang boleh. Pengen sebenarnya mencoba beberapa asam amino, namun terkendala dengan harga, karena semakin ini ada beberapa asam amino yang cukup mahal. Yang tujuannya adalah untuk melengkapi kebutuhan asam amino pada pakan yang diberikan. Nah, selain itu juga mencoba ada bahan aditif, yaitu seperti betain. Nah, betain ini adalah membantu proses semuregulasi pada ikan. Nah, ini juga kami coba, dan meskipun ini belum selesai, tetapi untuk sementara informasi yang kami dapat adalah untuk daya tahan hidup ikan tersebut lebih baik dibandingkan tanpa ada penambahan betain. Tetapi yang terpenting adalah bukan hanya pakan saja, tetapi juga perlu ada memperhatikan kualitas air. Nah, juga terpenting meskipun katakanlah pakannya bagus, tapi kualitas air tidak dijaga juga bermasalah. Nah, jadi kualitas air juga memperhatikan baiknya sifat fisiknya, kimianya, maupun biologi. Nah, biologi yang dalam ini adalah bagaimana kita mencegah penyakit. Nah, jadi penjagaan penyakit juga sangat diperlukan. Nah, salah satu upaya katakala yang kami lakukan di Lebotrium, kalau katakala seperti tadi gambaran, kalau diobatin tidak terobati, katakala masuk di pengobatan di akwarium itu sehat, pada saat dikembalikan ke wadah, kembali lagi, sakit lagi, terserang lagi. Jadi, makanya salah satu upaya yang kami lakukan adalah pada filter, itu kami lengkapi misalnya dengan menggunakan lampu UV, yang harapannya beberapa bakteri-bakteri yang sifatnya patogen, itu bisa mati. Ini salah satu upaya yang kami lakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang terbaik itu alami atau buatan? Kalau saya menjawabnya adalah sama-sama baik. Jadi, katakala kita tidak bisa memisahkan bahwa alami lebih baik dari pakan buatan, atau pakan buatan lebih baik dari pakan alami. Jadi, sama-sama baik. Hal ini disesuaikan dengan stadia ikan tersebut. Itu yang terpenting. Jadi, pada tahapan awal, pada tahapan misalnya larva, tidak mungkin kita langsung memberi pakan buatan. Setidaknya kita harus memberi pakan alami lebih dulu. Kemudian disesuaikan juga dengan ukuran ikan. Selain itu juga disesuaikan dengan kebiasaan makanan. Tadi seperti yang disampaikan oleh, disarankan oleh Prof. Januri. Kemudian, pada saat pemeliharaan untuk domestikasi, yang pasti tidak bisa langsung diberi pakan buatan. Jadi, perlu adaptasi dulu. Jadi, mengadaptasikan pakan alami secara perlahan, baru diberi pakan buatan. Nah, ini juga upaya yang dilakukan. Jadi, tidak langsung ujuk-ujuk, mohon maaf, ujuk-ujuk langsung diberi pakan buatan, tetapi ada proses adaptasi terlebih dahulu. Secara perlahan, diberi pakan alami, yang disesuaikan dengan bukan mulut, disesuaikan dengan kebiasaan makan ikan tersebut, barulah ke pakan buatan. Nah, itu yang mungkin bisa kami informasikan. Kemudian, yang terakhir, pertanyaannya, apakah untuk ikan yang punah itu perlu dibudidayakan? Yang pasti terkait tadi ikan yang punah, sebenarnya ada keinginan seperti pelarangan ikan belidak yang saat ini dilarang penangkapan. Sebenarnya ada keinginan. Kalau memang itu bisa dibudidayakan, kenapa tidak? Karena kalau katakanlah hanya punah saja, terus lama-lama kalau dibiarkan juga akan punah juga. Nah, kenapa tidak dibudidayakan? Nah, tahapan yang pasti untuk ikan-ikan yang liar, ikan-ikan yang berada dari alam, tahapan yang pasti adalah melalui proses domestikasi seperti tadi di awal saya sampaikan. Bagaimana ikan tersebut bisa hidup dulu dalam wadah budidaya dengan rekayasa wadah, dengan pakan, kemudian bagaimana ikan tersebut hidup, dan akhirnya ikan tersebut bisa berkembang liar. Nah, berarti ada proses domestikasi yang dilakukan. Jadi tidak bisa kata-kata dari alam langsung dikembang biarkan juga. Tetapi juga harus ada proses yang dilakukan. Karena dalam proses tersebut ada penyusuan wadah, penyusuan pakan, kemudian bagaimana ikan tersebut bisa berkembang liar. Saya rasa itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Terima kasih. Di mute Pak Moderator. Baik Bapak-Ibu sekalian, serta webinar ganda karagaman dan pengembangan ikan lokal dan pun ikan hias di Kalimantan Timur ini. Mengingat waktu yang sudah habis dan waktu kita yang sangat terbatas ini, meskipun ini pembicaraan semakin lama makin menarik ya, makin menyenangkan untuk membahas bagaimana bisa melakukan budidaya, baik ikan lokal maupun ikan lokal hias ya, ikan hias lokal, yang memang sampai saat ini potensinya sangat besar, namun belum dikembangkan secara luar biasa ya. Disambung Pak, disambung acaranya. Kesambung lagi Bu, menarik Bu. Jadi ada beberapa hal mungkin yang bisa kita simpulkan bahwa potensi ikan hias secara ekonomi masih sangat besar dan KKP melalui balai riset perikanan budidaya ikan hias di Depok sudah sangat luar biasa mengembangkan beberapa jenis ikan hias, bahkan lebih dari 10, mulai dari ikan yang paling mahal seperti arwana sampai ikan yang kecil-kecil seperti rasbora ini ya. Kalau kami di Kalimantan Timur menyebutnya ikan seluang Bu. Ikan seluang ya. Memang secara alami masih banyak, ada di sekitar Samarinda pun masih ada, di beberapa terutama di sekitar Samarinda Utara sana, itu ada sungai-sungai kecil yang masih belum terkontaminasi oleh lima kota, itu masih banyak ketemu rasbora. Tapi kalau yang agak kehilir, yang sudah terkontaminasi limbah kota ya, oli, minyak gendaraan, sekelah macam, itu sudah hampir tidak ada rasbora lagi di daerah hilir sungai karang mumus ini. Tapi kalau di Hulu masih ada beberapa. Kemudian, tadi juga terkait dengan perizinan dan pengiriman ikan, sudah banyak dijelaskan ya, tentu harus mengikuti SOP, yang sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia Transportasi Ikan. Kemudian, kesimpulan berikutnya adalah bahwa di Kalimantan Timur sendiri, untuk perlindungan ikan-ikan lokal itu sudah ditetapkan, bahkan lebih dari 10 reservat, yang pernah ditetapkan di sejak masa Kerajaan Kutai Kartanegara, dan bahkan dalam beberapa tahun terakhir, sudah ada 2 reservat tambahan yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Namun demikian, penegakan hukum untuk penangkapan ikan yang secara ilegal, maupun iris responsibility, seperti penangkapan yang tidak bertanggung jawab, menggunakan racun, kemudian strum, dan lain sebagainya, itu masih dipraktekan, bahkan mungkin masih, kalau di daerah Hulu masih seperti bersifat budaya, yang dilakukan setiap tahun. Dan ini mungkin perlu dibahas, atau diregulasikan di tingkat yang lebih tinggi, karena tidak mungkin ditetapkan melalui peraturan desa, atau peraturan kampung-perdesa, karena biasanya, secara ekosistem, maupun ekologi, kawasan sungai, yang di mana terdapat ikan-ikan ini, berdiam itu biasa melewati beberapa kampung, ataupun beberapa desa, bahkan bisa melewati lintas kecamatan. Sehingga jika penetapannya hanya melalui peraturan kampung, ataupun peraturan kecamatan, ini akan menyebabkan masalah di kemudian hari, secara sosial. Kemudian, kesimpulan berikutnya adalah kebiasaan makan, tentu harus disesuaikan berdasarkan jenis ikan, ukuran, dan level ikan. Bahkan untuk segala jenis ikan yang masih liar, dilakukan penumpang biakan secara massal, tentu harus melalui proses domestikasi. Baik itu domestikasi dari sisi jenis kebiasaan makannya, maupun melatih, ataupun memberikan kebiasaan baru kepada ikan-ikan liar itu, sehingga kemudian menjadi jenis ikan yang bisa diputdayakan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, seluruh peserta webinar, dan pemahaman dan kesimpulan dari hasil webinar kita pada siang ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk membahas isu-isu penting di kanan ini. Untuk itu, sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit penghargaan. Foto bersama, Pak? Belum? Ya, sebelum itu ada mungkin sertifikat atau penghargaan yang ingin disampaikan secara simbolis akan ditampilkan di share screen. Silakan. Ini untuk Ibu Dr. Eni. Terima kasih. Oke, kemudian ini untuk Bapak Dr. Asimari. dan yang ketiga untuk Bapak Istri Yansa SPI. Baik, untuk setiap seminar yang lain, mungkin akan dikirimkan melalui email masing-masing ya. Baiklah, kemudian dilakukan foto bersama. Bapak Jaya, silakan. Sudah? Belum. Satu, satu, dua. Siapa tukang fotonya? Pak Irman. Karena ini banyak, ada delapan halaman, jadi mohon bersabar. Halaman pertama, satu, dua. Suaranya masih dimiliki. Sudah dikendengaran? Sudah. Ini halaman pertama ya, satu, dua, tiga. Oke. Halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Sabar. Halaman ketiga, one, dua, tiga. Halaman keempat, satu, dua, tiga. Halaman kelima, satu, dua, tiga. Halaman keenam, satu, dua, tiga. Halaman ketujuh, satu, dua, tiga. Terakhir halaman ke-8 Alhamdulillah masih 200 sedih Sudah Pak, sedangkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hingga Terima kasih Sudah berkata Terima kasih banyak Terima kasih Ibu Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Tapi Saya Bikin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk itu kami Berperima kasih Kepada para narasumber Yang sudah Men-share ilmunya Pada hari ini Semoga Ilmu yang disampaikan Bermanfaat Untuk kita semua Amin Sekali lagi Informasi untuk Matari dan Sertifikat Akan dikirim Ke email Masing-masing Peserta Oke Kita tutup Webinar Siang hari ini Dengan membaca Alhamdulillah Terima kasih Atas kerjasamanya Stay safe Dan healthy Semua Selamat siang Ijin pamit Ijin live ya Pak Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Bapak-Ibu Semuanya Terima kasih Salam sehat Terima kasih Bapak-Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih